Intro Assalamualaikum Wr. Wb Viewers Arah TV Pagi ini kita berjumpa dalam program khusus Hari Pemungutan Suara Pukada DKI Jakarta Putaran ke-2 Spesial langsung dari Arah TV Dan bersama saya Felanda Pita dan rekan saya Nah ya 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 pasti yang di rumah ini masih pada TV Kita juga masih ngantuk ini gimana Kita siaran, sudah di belakang ada Ayam berkukuh Waduh, waduh Jakarta pagi yang luar biasa tentang jalanan jalan Bener, karena jalanan lemang Lancar Wah, yakin Gubernur baru Nah, jadi Kita akan siaran live Langsung dari 5 titik Dari TPSnya Basuki Cahayapurnama Anies Baswedan Jarod Seyrundayat, Sanjaga Unur Termasuk Presiden Cekul Lodot dan Jadi kita akan bertahui Sebagai jawaban Para 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 Yang sudah Sudah Wah, itu yang seru Karena biasanya Malam itu langsung ada Tick-tock speech Istilahnya, kan dari pika Langsung optimistis berapa persen, berapa persen penghitungan perluan dari kapal itu dan Fiorus juga jangan lupa karena seharian ini kita akan bincang dengan banyak sekali narasumber ada banyak banget nih Diki jadi nanti jam 8 kita akan ngobrol dengan pengenak media sosial ada juga pemimpin predaksi salah satu media di Indonesia kemudian ada siapa lagi nanti siang? ada juga para punya di Muntabahar cantik-cantik terus ada juga dari oke kemudian ada juga dari KPU, pengelamat hukum kemudian ada juga dari tim ses masing-masing dan banyak lagi yang lainnya jadi kita akan langsung lapangan sudah seperti apakah kita pertama akan mencari tahu bagaimana suasana di TPS Ahok Ahok akan menggunakan di TPS 56 Pantai Muaraku, Jakarta Utara disana kami sudah mempunyai rekan Febi yang siap melaporkan laporannya dari TPS 56 silahkan Febi saat ini kami tengah berada di TPS 54 peluiting jaringan Jakarta Utara yang mana calon petahana Basuki Cahaya Purnama akan melangsungkan pemilihannya hari ini aku tercatat akan memilih dengan nomor urut 151 dan anaknya Nikola 152 istrinya Veronica 153 di putaran pertama jumlah DPT di TPS ini sebanyak 513 namun saat ini menjadi 559 orang kondisi saat ini mulai ramai dengan banyaknya awak media yang melakukan periputan namun perangkat KPU sendiri masih belum terlihat di lokasi panitia setempat pun juga sudah melangsungkan persiapannya mereka masih menunggu datangnya kontak suara dan persialan-persiapan lainnya antusias masyarakat pun juga sudah terlihat disini banyak masyarakat yang datang ke TPS di lokasi sini terdapat 3 TPS yaitu 54, 55, dan 56 saat ini Ahok pun juga masih belum terlihat kabarnya Ahok akan melangsungkan pemilihan sekitar pukul 8 bersama keluarganya Ahok sendiri masih di lokasi tempat tinggal di rumahnya masih melangsungkan kegiatan paginya seperti biasa dan makan makan pagi dan sarapan seperti biasa di lokasi sepertinya sudah mulai ramai oh iya dan di lokasi juga diamankan oleh personil di lokasi juga di lokasi juga terdapat satu personil TNI dan satu personil kepolisian kembali ke studio ya itu dia rekan Febiana langsung dari TPS Ahok itu kalau kita lihat di belakangnya memang masih tetapi sudah bertugas harus sudah ready tapi yang masih kita berharap TPS Ahok benar banget selanjutnya kita akan melihat di TPS Anis beliau akan memilih memberikan suaranya di TPS 28 Haji Nasin Lebak Bulus 2 nah disana sudah ada rekan kami Dera silahkan Dera dengan laporannya selanjutnya selanjutnya saya akan mau cahaya TPS buat makanan tidak terbaik kita akan mengikuti apa yang saya lakukan Bungi Allah saya berjaya bahwa saya akan memenuhi tugas dan buat saya ya Vela di TPS 28 ini di kawasan Haji Nasin Lebak Bulus Jakarta Selatan memang calon gubernur nomor urut 3 Anis Rasid Baswedan akan menggunakan hak pilihnya kita lihat bagaimana TPS ini sudah mulai dibuka begitu dimana para petugas TPS sudah mulai membacakan sumpah sebagai petugas TPS dan sementara itu juga Anis Rasid Baswedan rencana yang akan menggunakan hak pilihnya pada pukul 8 pagi nanti Anis akan menggunakan hak pilihnya bersama dengan 4 anggota keluarga lainnya seperti istrinya Ferdinah Arhati lalu juga anaknya Mutiara Rasid Baswedan dan juga beserta 2 anggota keluarga lainnya Anis dalam pilkana putaran kedua ini mendapatkan nomor DPT 582 dimana ada sekitar 715 DPT di TPS 28 ini dalam pilkada putaran pertama Anis Raswedan memang mendapatkan hasil suara yang jauh lebih unggul dibandingkan pasangan Agus Silvi dan juga Ahok Jarad kita lihat bagaimana pilkada putaran kedua apakah Anis Baswedan dan juga Sandiaga Uno akan kembali meraih suara yang jauh lebih unggul dari Basuki Jawa Pertama dan juga Jarad Shevel Hidayat dan sebelum melakukan aktivitas untuk melakukan menggunakan hak pilihnya di TPS ini Anis memang juga sudah melakukan beberapa kegiatan seperti soal subuh berjamaah dengan anggota keluarga beserta dengan warga di sekitar kediaman di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan ini dan juga Anis menyempatkan terlebih dahulu nih untuk sarapan bersama dengan keluarganya agar nantinya lebih bersemangat dan lebih siap untuk menggunakan hak pilihnya di pilkada putaran kedua nah kita lihat Vela apapun pilkada putaran kedua kita berharap pastinya sebagai warga agar suasana pilkada putaran kedua berjalan kondusif dan juga aman Vela dan itu sedikit lebih ramai ya kalau di TPS-nya Anis bahkan di belakang itu ada yang udah make up rapi banget ternyata itu ondel-ondel saya pikir itu oh iya wah ini ramir wah ada yang udah make up ternyata ondel-ondel iya betul banget ada dera dari TPS-nya Anis nanti kita akan lihat situasi di TPS-TPS lainnya TPS Pajaro TPS Pasandaga dan Jokowi serta Bunga Jawa selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih oke yes yes saya katakan jawabannya oh jawabannya oh jawabannya berarti gak milih ya hari ini dapat berhasil hari ini dapat berhasil hari ini dapat berhasil hari ini dapat berhasil kebuka doang oke teman-teman yang pernah ini adalah dekad di Jakarta ini di Jakarta ih ini filkada rasa filkres bener banget itu rasanya kayak banyak pengen rantemu terus habis itu banyak yang wah di media sosial itu khamai banget sama segala macam dan fenomena yang sekarang ini adalah seperti yang 4 tahun-tahun lalu pulang-pulang pulang-pulang iya betul luar biasa banget mungkin karena memang lebih banyak orang yang sudah melag teknologi kemudian juga banyak anak-anak muda yang sudah mulai peduli politik betul nah betul diketahui juga viewers bahwa di filkada di KIN Jakarta ada berapa banyak sih nah itu pemilihnya ada sekitar kalau di daftar pemilih tetapnya DPD-nya itu ada sekitar 7.218.254 inilah yang akan diterebutkan oleh pasangan tangglar 2 dan nomor 3 dari Duta Setiakian kemana nih keluarannya kan kalau kamu enggak nyempol enggak nyempol karena memang KTP-nya bukan nyempol disini ya nah kalau misalnya pemilih harusnya saya enggak disini sekarang lagi nyari JTPF dan kita tuh jempolnya masih bersih jempol tapi di lingking karena ke lingking yang segede-jempolnya ya pasti kalau misalnya ada yang masih di rumah atau misalnya masih siap untuk melakukan pencubusan bersegeralah karena akan diterapkan orang-orang langsung menarik bener dan akan dibahas secara menurut oleh tim arah kalau Duki melihat apa yang paling berkesan selama dari KIN Jakarta filkada di KIN Jakarta yang pasti satu bukan permutuan dan yang mengasihkan kedua pasang-pasangnya sudah semuanya dengan media-media betul kan sehingga kampanye ini bukan cuma kampanye yang panjang ngomong ini ya secara orasi gitu aja tetapi juga dengan media sosial banyak loh sampai kemarin waktu fenomena Om Tel Oleh Om Anies Baswedan sama Sandiaga Uno juga ikutan ikutan terus apa lagi ya tapi yang gini kalau kita lihat beberapa teman-teman iman lantar di Instagram berapa itu banyak itu banyak yang dukung gua apa jadi mari kita mengenai poin-poin dari iman lantar pasti kita pengen tahu sebetulnya sejauh apa para iman lantar ini bisa berharian berharian yang itu kita berharian hari-hari yang jadi yang jadi sebetulnya mereka baru-baru itu kita bisa tanya langsung kalau mengamalkan media sosial yang kita ajak ngobrol nanti jam 8 ada Mas Aidan Asitio kalau saya sih kenal dia sebagai Bapak Blogger Indonesia pada tahun 2009 ada blogger pertama komentar sepupu sepupu Indonesia dan dia jadi Pak Bapak Blogger jadi kalau ada Bung Hatta Bapak Koperasi kalau ini Bapak Blogger Bapak Blogger ini bisa disetarkan itu bisa jadi nah kita akan melihat juga dari TPS 08 lainnya kalau Fajarat itu nanti akan memilih di TPS 08 di TPS 08 di TPS 08 di TPS 08 yang ada di antara 13.0 13.0 TPS 08 yang sudah tersebar jadi silahkan untuk membawa kebawah 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 oke kita akan kembali sesaat lagi untuk mengembali lebih jauh tentang Pilkada tersat yang kita akan kita mulakan kita mulakan kalau lestaat untuk membuat untuk untuk membuat yang kebaikan kebawah kebawah Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance On the other level On the other level Okay viewers, anda masih menyaksikan program special Yes, yes arah.com, hari temukan suara berkanda dikacangkan tayang utaran kedua utaran kedua, jangan gunakan apa, paranda dan pastinya lu, ber, ber ada di pelajaran BPKN langsung, umum, bebas rahasia sama juridil, jujur dan adil ini kalau misalnya guru BPKN, nontonnya dirumah ini pasti bangga eh, kita bisa review sedikit nih dari pilkada putaran pertama kemarin, kalau tidak salah hasil yang ditetapkan dari KPUBDKI Jakarta itu kan memang pasangan Ahok dan Charo itu memimpin, dengan suara sekitar 42,99% betul sekali disusul saingannya yang nomor 3 ini sekarang, Anies Baswedan dengan 39,95% suara, dan kalau masih ingat di putaran pertama kita ada 3 pasangan ada yang ganteng karena pemilih perempuan pasti ngeliatnya gitu wah ganteng gitu kan kapan punya gubernur ganteng banget kapan punya gubernur ganteng banget yang lain juga ganteng tapi yang ini kan masih muda gitu gimana gitu karena pasangannya perempuan saya aja sampe gak bisa ngomong ada AHY dan juga Sylveana Murni yang memang paling buncit ternyata ya sebenarnya iya dengan perolehan suara 17,07% nah suara ini nih yang diperbukan betul mengambil suara ini akan masuk ke sebelah pasangan 3 atau pasangan 2 gitu ya bener jadi kalau kita lihat survei juga ternyata ini ada data dari lingkai survei Indonesia dimana waktu putaran pertama AHOK Jarod ini adalah memimpin diperkirakan adalah 42,7% sementara Anies Sandi itu ada di 51,4% betul itu dari surveinya LSI betul kemudian ada banyak juga hasil survei dari lembaga survei lain yang sebenarnya itu mengunggulkan pasangan nomor 3 betul Anies Baswedan tetapi mana tau gak tau ya karena pilihan masih di tangan rakyat Jakarta nih tangan rakyat Jakarta dan kita kita gak pernah tau seperti apakah perjuangan-perjuangan tapi saya gak dengar saya yang salut adalah tidak hari ini saya belum dengar yang namanya serangan pelajar eh kita gak tau black campaign gak tau sih tapi terdengar lebih bersih gitu hari ini semoga ya walaupun di masa tenang kemarin sempat ada isu sembako baik dari kubu mana kubu mana nah itu semoga memang tidak benar ya Diki ya semoga tidak benar dan semoga di pagi ini benar-benar pilkada yang benar-benar bersih dan tadi seperti yang tadi kita sebutkan luber dan jurdil iya langsung omong bebas rasanya jujur dan adil gitu ya oke kita akan melihat seperti apakah suasana yang ada di TPS nya Paslon 3 Anies Baswedan suasananya seperti apakah hari ini yang kita akan kita akan melihat kita akan melihat biasanya tuh ada yang khusus gitu ya oh ada tema-tema gitu ya betul biasanya ya kalau yang ini temanya apa kita akan melihat langsung seperti apakah tema yang diusung oleh panitia pemilihan yang sudah ada di tempat penghutang suara dari Anies Baswedan oke kita lihat dulu nah ini kalau kita lihat situasi kondisi sekarang oh iya pakai pakaian betawi nih kayaknya susus Jakarta punya gaya betawi banget ya benar-benar ini niat loh berarti para depan gitu ya pemungutan suaranya tuh yang ceweknya pakai kerudung gitu ya tapi ini yang kita lihat ondel-ondel tadi sepertinya ya wah yang ondel-ondel di depan kayaknya untuk menyambut para warga yang mau milih benar untuk diisyaratkan bahwa hari ini harus memilih jangan lupa dan kita akan melihat bagaimana kemeriahan Pesta Demokrasi untuk DKI Jakarta ini betul ini ya sudah mulai ada banyak panitia yang udah mulai sibuk mondar-mandir nyiapin formulir lah gitu ya atau nanti ada tambahan yang suara daftar di mana karena biasanya bisa seperti itu juga ya bawa kartu kemudian nyerahin KTP karena namanya tidak ada ditemukan dalam DKI ya seperti itu nah itu dia tadi seru seru banget seru jadi pengen ya apa kita nganti kostum? biar sekalian betawi banget gitu ya betawi banget kita mau Valentine nih hari ini iya betul nge-ping gitu supaya pilkada DKI Jakarta penuh kasih sayang betul sekali supaya juga DKI Jakarta menjadi kota yang sangat nyaman betul provinsi yang sangat menyenangkan walaupun kita cuma numpang cari duit ya disini selanjutnya kita penasaran juga kemana nih kita nih? SPS Bumega Yes Megawati Soekarno Putri akan ngambil suara ngambil suara memberikan suaranya di kebagusan Jakarta Selatan kita lihat seperti apa suasananya disana oke nah ini kita lihat kalau tadi kita lihat banyak sekali ornamen budaya dari DKI Jakarta betul nah sekarang kita lihat disini nampaknya nasionalisme sekali ya merah putih ya? betul nah ini tapi sudah mulai ada warga yang rajin ya? bener jam berapa nih? masih jam 7.22 tapi sudah ada yang dateng sudah ada yang dateng dan yang pas karena memang TPS ternyata memang dibuka dari jam 7 sampai siang sampai siang ya? betul jadi ini mungkin abis nyoblos dia mau jalan-jalan lagi karena kan biasanya banyak promo abis nyoblos ya bener banget langsung jalan-jalan ke mall cari promo gratis-gratisan ya sampai kenyang seharian oke nah ini panitianya juga sudah siap semua warga juga sudah banyak yang dateng penasaran sama TPS yang lainnya? iya dong tadi kita sudah ada Ibu Mega kemudian kita sudah ada dari Anies Baswedan nah kita langsung ke petahanan petahanan Pak Ahok di TPS 56 Pantai Mutiara Pulit Penjaringan Jakarta Utara seperti apa suasana TPS? disana kita lihat bersama oke ini dia kita bisa lihat sudah ngantri loh ini rajin ya lebih rajin ini kalau kita lihat sudah ada pasangan-pasangan peserta yang sudah mulai melakukan pendaftaran menunggu panggilan untuk mencoblos ini semuanya rata-rata nggak sendiri ya tapi Ibu, Bapak betul sama keluarga biasanya kalau sendiri rasanya hampa kamu jangan curhat dong nanti kalau kalau itu ada yang campaign Bapak Jomblo nah ini dia sudah mulai ramai sudah pada duduk ngantri dan sudah ada yang memberikan suaranya juga nih tampaknya kalau nggak salah 15 Februari 2017 yang lalu itu Ahok dan juga beserta keluarga memberikan suaranya pada pukul 9.8.30 ini nggak tahu nih apakah akan kembali di 8.30 atau lebih pagi ya benar nah ini kita bisa lihat ini sudah mulai sibuk semuanya segala macam tentunya kita masih akan update terus bagaimana situasi di TPS-TPS lainnya makin gerget makin siang makin siang makin rame makin panas matahari juga semoga kita nggak disini sampai siang ya Dike enggak nah tentunya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini siap we start our day as a challenge the challenge to perform to push the impossible improving stamina and daring to be different staying cool under pressure while going the extra distance ready for the next level Federal Mobile Lubricants redefining different performance we start our day as a challenge the challenge to perform to push the impossible to push the impossible to push the impossible improving stamina improving stamina and daring to be different staying cool staying cool under pressure while going the extra distance ready for the next level Federal Mobile Lubricants redefining different performance Terima kasih Ternyata semakin siang semakin menggairahkan semakin semangat semakin membakar semangat siapakah yang akan menjadi pemenang hari ini tapi bukan berarti kita kayak kayak lomba gitu ya tapi ini menentukan yang terbaik sebenarnya ada malah satu ucapan yang bilang kita bukan mencari pemimpin loh kita mencari pelayan nah bukan kita sih sebenarnya ya warga Jakarta ini sedang mencari siapa yang kira-kira akan melayani mereka selama lima tahun ke depan lima tahun ke depan jangan lupa untuk menggunakan suara Anda karena itu juga akan menjadi titik balik ya benar banget seperti apakah nanti kebijakan-kebijakan yang diambil dan seperti apakah komen-komen yang sudah ada disini udah rame loh ini kalau tadi aku lihat mungkin viewers yang sedang nonton langsung di arah.com atau di facebook atau dimanapun boleh sambil komen langsung loh benar kita bisa bacain yang mana-yang mana nih eh tapi yang seru ini nih kenapa tuh siapapun pasangannya tetap saya pilih Ira Kusno di angkatan berapa masih apa Ira Kusno eh jangan salah walaupun Mbak Ira mungkin sudah angkatan senior dari kita tapi dia melekat di hati banyak orang loh karena kemarin muncul itu langsung gitu ya benar banget cantik ya kemudian juga cerdas dan tegas lah keren banget jadi kamu merasa senior kamu lebih oke gitu wah ya harus diakui kan supaya kita belajar langsung saya juga sedang berpengar aduh baru guru tapi yang pasti memang betul ya kemarin sudah ada Ira Kusno yang memimpin apa namanya kembali debat dan sebelumnya juga ada Tina Tarisa gitu itu penyiar-penyiar atau presenter-presenter yang memang capable untuk memasyarakatkan bagaimanakah sebetulnya Hilkada ini akan berlangsung dipandu oleh mereka benar ini disini sudah ramai sekali ada Irul yang bilang keren maju terus terus disautin nih ada Abu Rizan yang tanya apanya yang maju dijawab lagi sama Irul Perpolitikan Jakarta wih di kirain yang maju itu Baswe LRT gitu ya iya benar oh tentunya dong semuanya juga harus maju dan viewers arah.com juga jangan lupa bahwa kita akan juga ada quick count dari tiga lembaga survei dari Carta Politika kemudian SMRC Saiful Mujani kemudian satu lagi dari Populis Populis kita juga pengen lihat sebetulnya sudah seperti apakah para kandidat ini di media sosialnya masing-masing saya akan melihat langsung nih saya akan lihat bagaimanakah keberangkatan atau dari paslon nomor tiga tapi kita sambil lihat mungkin ya sambil lihat lagi nih kalau tadi kan masih baru siap-siap sekarang barangkali sudah cukup ramai kita lihat bersama bagaimana kondisi TPS Anis oke tuh benar ternyata sudah mulai banyak pemilih yang melakukan nyoblosan sudah mulai antri semua senang deh melihat ya semangat gitu luar biasa luar biasa tapi nyoblos jam segini tintanya belum kering jam 10 sudah bisa ke mall betul banget kalau perlu dicelupin yang banyak jarinya atau yang dalam jadi bukan cuma di ujung yang dalam gitu tapi kalau ingat putaran yang pertama ini pertama yang lalu kan banyak sekali brand-brand yang memberikan diskon luar biasa sampai ini yang lucu waktu itu aku punya teman wartawan jadi dia meliput ke salah satu TPS dia gak milih sebenarnya tapi dia minta tintanya supaya dia bisa setelah liputan langsung jalan-jalan ke mall kalau gitu kita cobain tinta aja benar banget nah ini buat virus rumah kalau misalnya mau cari diskon bisa dicoret-coret ini salah satu ide dari kita ya benar banget tapi yang pasti jangan lupa untuk kembali memilih hari ini di TPS Anda masing-masing karena ada 7 juta suara lebih yang diperbutkan terutama kalau berkaca pada pilkada peketaran pertama tadi memperbutkan suara dari kandidat nomor 1 ya AHY dan betul banget kalau tadi kita sudah ada Anis sudah ada Bumega kita akan meluncur di suasana TPSD Fluid tepatnya di Basuki Cahayapurnama kita lihat bersama terutama TPSD Fluid Nah itu dia kita bisa lihat Diki, sudah mulai Ramai juga Vel, kalau kita Tadi sudah ada di TPS masing-masing Paslon gitu ya, dan juga TPS Dari Bu Mega, Pak Joko Wintar Dan seterusnya gitu Kalau kata kamu, biasanya di TPS-TPS Pengusung itu Kecenderungan untuk menangnya Lebih banyak atau sedikit sih sebetulnya Biasanya sih seperti itu Tapi kan namanya politik kita gak pernah tahu ya Dan namanya suara itu kan rahasia Nah itu dia Itu yang sebenarnya gak ketebak Karena walaupun petahannya barangkali Atau walaupun TPS tempatnya memilih Mungkin Pak Anies dan Pak Hock Tetap was-was barangkali ya Khawatir gitu Ini suaranya kemana gitu ya Strategisnya udah oke semuanya Dan yang pasti, Vel, kalau kita Lihat lagi, sebetulnya Pesta Demokrasi Ini adalah menjadi gambaran Bahwa ternyata Indonesia itu bisa damai loh Bisa kok Untuk Pilgrup ini ya Bisa, benar banget Nah, jadi walaupun Kita semua berharapnya tentunya damai ya Tetapi seperti yang tadi saya sempat bilang Ketika kita membuka acara Namanya juga politik ya Namanya juga politik Namanya juga memperbutkan Mungkin ada yang bilang ini memperbutkan kekuasaan Memperbutkan suara Cara-caranya banyak yang kurang struk gitu ya Kurang sesuai Ini yang kerja itu pasti adalah Apa? Relawan biasanya Relawan Atau tim suksesnya segala macem Makanya kemarin sempat banyak ada Sembako berseluara Nah, ini sudah saatnya mulai untuk mencari kepada badan pengawas pemilu Untuk mulai bekerja Benar Dan semoga memang tidak benar itu ya Sayang banget soalnya Ada yang videonya kandidat yang ini Kemudian ada yang ditemukan tumpukan sembako dimana Wah, itu sebenarnya sayang banget Sayang-sayang Tapi yang pasti Kita berdua berharap Dan juga tentunya Hari ini Akan menjadi yang terbaik Dan kamu yang masih di rumah Ayo kita nyoblos ya Ayo bangun, mandi Cepetan ke TPS Dispon loh Dan kita akan kembali sesaat lagi We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different 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 Staying cool under pressure While going the extra distance While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge We start our day as a challenge And daring to be different And daring to be different Staying cool under pressure And daring to be different Staying cool under pressure Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal mobile lubricants Redefining different performance Yes, nah, Fel Selamat malam Ini adalah newsroom kita dari arah.com Kita ingin memperlihatkan Sebetulnya kita serius banget loh Jadi begini ceritanya Ini kan sebenernya sudah diliburkan oleh Presiden Jokowi Dodo ya Pak Jokowi Tetapi tadi waktu aku mau berangkat Itu udah nanya, Mbak libur kok masuk? Karena kita perusahaan media Kita gak pernah libur, kita lihat disini udah rame banget nih Rame banget Dan yang pasti juga perusahaan jasa seperti rumah sakit Polisi juga itu tidak Gak ada liburnya Gak ada liburnya atau lalitas pada profesi Cie Untuk melayani masyarakat ya supaya terupdate terus sama informasi Ini adalah teman-teman yang sangat loyal terhadap profesi Kita akan melihat sejauh apakah pemberitaan-pemberitaan yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari redaksi Kita akan menuju ke sebelah sini, Fel Ini bapaknya serius banget gitu ya Kita akan melihat Nah ini adalah berita-berita yang sudah kita susun untuk nanti hari ini ya Dari mulai hari pagi Bener banget Kita terus mengawal dari Mereka ini datang dari jam 5 subuh loh Bahkan dari sebelumnya Karena kan 18.09 itu sudah rame banget ya Ini mas Iko yang disini nginep bahkan dari semalam Bener banget Jadi memang semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta Supaya terus terupdate sama informasi sepanjang hari pemungutan suara hari ini Kalau kita aja pengen memberikan yang terbaik Nah saatnya juga kamu semua yang masih di rumah ya Atau sudah ada di penceblosan Betul banget Itu ayolah Untuk memberikan suara-suaranya Ya kita akan lihat headline apa yang sedang dibuat Ngobrol sedikit Kita tanya nih sama ini ada mas Wiji namanya Boleh berbalik Kemudian ada juga mas Iko Barangkali kita bisa ngobrol sedikit Ini adalah mas Wiji Kita akan lihat Ji Hari ini Headline nya apa nih kira-kira yang Digoreng Digoreng Iya bisa gitu kita digoreng gitu ya Boleh Enggak kelihatan Boleh boleh Nah Berbalik Oke Tampan ya ternyata ya Ini wajahnya tampan dan rupawan Jadi gimana mas Wiji Apa? Hari ini Pilkada DKI Jakarta Apa yang kira-kira menjadi sorotan utama Selain kuikan Masih kuikan sih sambil nunggu kuikan Sambil nunggu kuikan Nanti kita bisa lihat lagi tuh Calon-calonnya Terus ada apa lagi gitu Sebelum kuikan Ya paling lebih kesitu sih Kalau sekarang berita-berita yang dibuat Dari tadi pagi sampai sekarang Itu kebanyakan tentang apa sih Apakah partlon sudah mulai bersiap atau Masih persiapan Jadi rata-rata itu mungkin nyobrol dari jam 7 ke atas kali ya nanti Tapi masih belum sih Kalau data dari putaran pertama Wiji Itu kan biasanya Dari TPS-TPS yang bersangkutan itu Menjadi pemenang Tidak semua Tidak semua Prediksi untuk Putaran kedua ini seperti apa Wiji Ya kalau media Sampai sekarang sih Dari sisi jurnalisme yang kemarin dibangun gitu ya Susah bingung bingung Politik politik ya VL ya Khawatir khawatir Kalau mau ngomong takut Salah karena kita harus netral ya Namanya media harus tetap independen dan netral Oke Wiji thank you Thank you banget Semangat terus teman-teman Kita ada satu lagi Ada Iko Kok kita lihat dulu kok Sebelah sini dulu Nah Ini kita akan melihat lagi Seger banget wajahnya Kayak baru mandi gitu ya Beda banget Nah Ini masih kok Suaranya boleh agak keras sedikit ya Karena micnya ada di dada kamici ya Ko Ini pemberitaan yang kita fokuskan di pilkada ini Sejauh Sejauh Sampai sekarang Sudah sampai tahapan apa Kita memberitakan Sampai tahapan ya Pemaharah.com itu berapa banyak di lapangan Sepuluh lah Wow Abis loh itu report kita Masing-masing paslonnya ya Oke Yang lu harapin dari pilkada ini apa sih Ko sebagai warga Jakarta Damai lah Gak usah lah ada rusu-rusu lah Suiting-suiting gitu-gitu gak perlu lah Gak perlu ya Indonesia harus Eh Jakarta harus aman lah Jakarta harus aman Damai Sejahtera Ya betul sekali Oke Thank you Ko selamat bekerja lagi Semangat terus buat teman-teman semua Itu dia tuh Oh keren banget ya Ternyata Dedikasi kita Dedikasi teman-teman Dedikasi yang ada di lapangan Semuanya luar biasa Bahkan tadi juga ada rekan Dera dan Feb yang sudah live report dari tempat Mereka berangkat dari jam setengah lima subuh loh dari sini Bener banget Boleh gitu Mulai duduk ngobrol disini aja barang kali Nah Jadi kalau kita lihat Ini adalah kondisi dari Ruang Redaksi Aran.com Nah kalau bisa lihat sekeliling Itu bisa Banyak sekali teman-teman yang sedang bertugas Walau dibocorin dong teman-teman ada yang disana ya Nah ini dia Nah itu rame banget tuh Bagaimanakah kami secara serius menggarap program ini Demi ya Demi menyiarkan secara langsung dan memberikan yang terbaik buat warga Jakarta Supaya gak ketinggalan informasi Betul sekali Di update terus informasinya Dan buat viewers yang masih berada dimanapun Ayo segera gunakan suaranya Dan kita akan segera kembali menuju Suasana Yang sudah ada di lima titik dari tim lapangan kami Betul Kita akan menuju ke pasangan calon yang ini dia Nomor 2 Oke Nomor 2 ada Ahok ya Ini TPS Ahok Di Fluid Jakarta Utara Kita bisa lihat Loh kok jadi sepi? Udah pada nyoblot Udah pada nyoblot Udah pada nyoblot Udah selesai gitu ya Udah dari mulai bangun TPS Dari bangun tendanya Sampai pagi ini mungkin dia belum tidur ya Wah luar biasa sekali Banyak yang bekerja keras loh ini untuk menuju Jakarta yang lebih baik lagi Iya Saya setuju sih Sebetulnya kalau misalnya Ini diluar dari pasangan calon nomor 3 Atau nomor 2 Betul Yang pasti Saya setuju dengan pembangun yang sudah dilakukan saat ini Iya Kemudian Tidak bisa dipungkiri ya Bahwa sebenarnya banyak yang kita rasakan yang lebih baik Dari sebelumnya Seperti itu Transportasi ya Seperti Kayaknya busway itu udah mulai banyak banget Banyak banget Dan harganya juga masih reasonable ya Itu dari saya baru masuk Jakarta 2010 Sampai sekarang 3500 3500 Gak nambah-nambah Pake AC Meskipun masalahnya jadi mengancam Kopaja sebetulnya ya Tapi Kopaja juga di integrasikan Yes Ke jalur busway Kemudian juga LRT Ya MRT Kemudian Commuter Line juga selalu diperbaiki terus Kawasan Jabodetabek Nah ke depan ini Bisa gak ya kalau Jakarta gak macet Nah Itu sih impian semua orang ya Tapi kalau misalnya Jakarta gak macet Makin banyak yang masuk Jakarta Macet lagi Yang itu bukan Jakarta ya kalau gitu Oke Ben Kita kaburin dulu Phil Bener 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 Kita akan kembali setelah yang satu ini We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge to move The challenge to move To move Your challenge Your challenge 08 Staying cool under pressure, while going the extra distance, ready for the next level. Federal Mobile Lubricants, redefining different performance. Terima kasih. Ya, tapi yang pasti nih, Fel, kalau ingat Jakarta itu ada beberapa case ya, yang pertama itu adalah banjir, kemudian ada kartu Jakarta Pintar, kemudian ada dari segi pendidikan, terus ada transparansi, birokrasi, tata kota, dan juga transportasi. Eh, ada juga loh, pendudukan, dan juga tenaga kerja, sampah, dan lain-lain. Banyak banget, ternyata ya. Ternyata sebenarnya untuk menjadi gubernur kayak Jakarta itu susah ya. Banyak banget yang harus dikerjain, tapi ternyata ada dua orang ini yang rela untuk mengorbankan diri. Sebelumnya tiga loh. Sebelumnya tiga, oh iya bener, justru ada tiga orang. Nah, ini dia TPS dari Ahok di Pluid Penjaringan Jakarta Utara. Ini dari tadi saya lihat Bapak berbatik ini darmandir ya, karena memang dia mempersiapkan kedatangan dari Ahok. Iya, bisa jadi. Karena berdasarkan laporan dari lapangan, rekan kami di TPS itu. Dera. Oh, Dera di Anis. Nah, ini Ahok akan segera datang untuk memberikan suaranya. Kira-kira siapa yang dipilih? Pertanyaan macam apa? Kalau saya kebayanginya adalah, kira-kira sama anaknya lagi gak ya? Yang serang viral di Mensos itu ya? Yang ganteng-ganteng itu ya? Bener banget. Biasanya sama Veronika, istrinya, dan juga sekeluarga. Kok gak sih? Bu Veronika tuh main shallow loh. Oh iya? Iya, bener banget, jago banget. Jadi ternyata beliau tuh memang punya jiwa musik. Dan itu bisa artis, seniman main shallow. Jadi mungkin kalau misalnya di rumah, Pak Hock lagi stres gitu ya. Aduh, kayak gundah-guelana gitu. Terus Bu Veron main shallow gitu ya. Supaya adem hatinya. Tapi yang pasti kalau kita lihat lagi, Dia sudah banyak banget nih, apa namanya? Pemberi suara gitu ya. Yang sudah terdaftar. Betul. Sudah mulai melakukan apa namanya? Pendaftaran kembali gitu ya. Untuk pencoblosan. Dimana kita belum bisa melihat, Dimanakah sisi dari, ini apa namanya? Bilik suara. Oh iya, bilik suaranya mungkin di sebelah sana barangkali ya. Ini masih daftar ya? Karena, Diki, kalau lokasi seperti ini pasti rebutan banget nih tempatnya kamera. Betul. Begitu banyaknya rekan-rekan media yang ingin mengabadikan momen bersejarah ini. Jadinya memang, betul. Jadi emang posisinya tuh rebutan banget untuk mengambil gambarnya. Jadi ya, barangkali ya di sebelamannya. Tapi nanti kita akan memberikan yang terbaik ya. Blocking kita. Hasil hitung cepat kita. Juga semuanya. Dan yang pasti kita pengen ngebahas nih, salah satunya adalah mengenai reklamasi ini. Oke. Jadi, dari reklamasi ini katanya bisa menghentikan reklamasi Jakarta untuk pemeliharaan lingkungan versi dari Ani Sandi. Sementara, dari Ahok Jarut ini memastikan bahwasannya reklamasi. Bistul menjadi pengembang terpenuhi guna membangun infrastruktur. Karena reklamasi ini memang menjadi salah satu isu yang paling panas dibahas selama ini. Kemarin ya. Betul banget. Tapi kita barangkali bisa lihat nanti ya, kita bisa tengok media sosial dari masing-masing pasangan calon ini. Kira-kira mereka kan semua berjiwa muda nih. Semua main media sosial. Dipaksa. Dipaksa karena banyak pemilih. Banyak pemilih yang usianya milenial. Nanti kita akan lihat bagaimana sih mereka mengekspresikan diri mereka di media sosial. Terutama Pak Ahok, Pak Sandi, kemudian Pak Anis, dan Pak Jarut. Pak Jarut punya Twitter gak sih? Ahok belum punya. Kayaknya gak nemu nih? Belum punya. Belum nemu kayaknya. Oke. Kita akan langsung menuju Feby karena sudah ada perjalanan. Betul. Journey. Ahok dan keluarga sudah mulai menyongsong. Menyongsong. Menuju ke tempat. Menuju ke tempat. Menuju ke tempat. Oke, baby. Kita lihat di sini. Tepat di TPS 5040 penjaringan Jakarta Utara. Tepat di TPS 5040 penjaringan Jakarta Utara, Ahok akan melangsungkan pemilihan suaranya. Seperti yang kita lihat di lokasi, Ahok telah berjalan ke lokasi TPS 54 bersama keluarganya, istri, dan anaknya. Ahok hari ini akan melaksanakan hak pilihnya untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta. Yang mana dirinya juga mencalonkan dengan nomor urut 2 sebagai calon gubernur. Di lokasi terlihat sudah mulai ramai. Banyak dari kuartal berita dan juga masyarakat yang ingin melihat langsung bagaimana Ahok beserta keluarga melakukan pemilihan. Ya, Ahok beserta istrinya Veronika dan anaknya Nikolashian datang ke TPS 54 pada pukul 7.52. Ahok segera masuk ke dalam TPS 54 untuk melakukan pemilihan suara dan Ahok juga bertemu dengan para panitia dan bersalaman. Banyak keluarga. Nah itu dia, Ahok dan keluarga sudah hadir pukul 7.53 sebelum jam 8. Kita lihat tadi bagaimanakah begitu masuk. Meriah banget ya. Banyak yang menyambut kedatangan dari Ahok itu tadi. Nah itu dia. Bersama dengan keluarga dan benar kata dikit tadi. Anak-anaknya juga diajak bareng. Tapi ini paham kok gak pakai kotak-kotak kayak temennya. Justru kayaknya saya suka nih. Jadi karena memang sudah hari H, pemungutan suara. Sudahlah tinggalkan semuanya. Campaign-campaign yaudahlah. Kampanyenya sudah hari ini cukup. Ayo Pak, dilihatin lagi Pak. Nah, kita akan melihat beli cuaranya. Yah, ketutupan tiang. Ya, Pak Ahoknya suruh geser dong. Wah, gimana nih? Ini sangat nasionalisme sekali ya. Bersama cantik banget ya. Pakai kebaya. Mungkin karena menyebut hari Kartini juga ya. Oh, bisa jadi. Besok rusak hari Kartini. Pakai kebaya encim cantik banget. Pak Ahok juga segar ya. Sudah mulai memasuki pilih suara. Semoga gak salah coblos ya. Nah, itu dia. Sudah mulai dibuka ini ya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, sudah mulai nyoblos. Aduh, ini dia deg-degan gak ya kira-kira di sana? Dia serius banget. Ini kayaknya, padahal untuk menentukan pilihan lebih mudah untuk dia ya. Bener. Nah, itu dia sudah. Oh, langsung dilip. Sangat cepat sekali. Sudah yakin. Yes. Langsung. Nah, ini dia. Sekeluarga sudah memilih akan dimasukkan ke kotak suara. Kotak suara. Oke. Biasanya rekan media ini, tahan, Pak. Gitu biasanya ngomongnya di lapangan. Bo, angkat, Bo. Angkat, Bo. Angkat, Bo. Bo, foto dulu, Bo. Gitu. Nah, ini sudah kemudian akan dimasukkan. Nah, kita lihat, apakah setelah memberikan suaranya, Ahok, Ibu Fero dan juga anaknya ini akan memuatnya di media sosial? Nah, ini dia dicelupkan. Tinta diskon. Sekarang identik dengan tinta diskon ya. Oke. Ini pelayanan yang diberikan di TPS Fluid ini juga memang dari putaran pertama, sudah sangat baik. Iya, betul. Servisnya sudah sangat baik ya. Dan kita akan melihat nanti bagaimanakah hasil pengumutan atau hitung cepat dari TPS Ahok. Apakah memang Ahok akan menempatkan? Betul. Dan viewers arah.com juga jangan lupa, Kak, bahwa kami akan melaporkan langsung. Quickan dari tiga lembaga survei. Nah, diskon, diskon. Nah, ini dia sekeluarga sudah memilih. Ini, saya kok ikut deg-degan gitu ya. Nah, dalam artian gini, apakah karena semua orang pasti baik? Betul. Setelah perjualan habis-habisan gitu ya. Kedua pasangan ini, terutama untuk Ahok ini yang lagi banyak case-nya. Ya, kita himbau, kita himbau warga Jakarta untuk datang ke TPS. Ya, yaudah yang penting warga DKI datang ke semua TPS, berikan hak suara Anda. Pila perlu tungguin sampai perhitungan. Lihat pilihan kertas itu sesuai dengan pilihan Anda atau tidak. Kita bisa lihat dicolok ke panggilan yang mana gitu loh. Jangan sampai ada yang melakukan kecurangan. Karena masa depan Jakarta kan ditentukan oleh pemerintah hari ini juga. Ya, saya kira semua datang. TNI-PORI sudah menjamin keamanan. Jadi, kalau saya takut, ini pasti harus datang. Semoga semua menggunakan hak suaranya. Kemudian, jangan khawatir karena TNI-PORI akan selalu menjaga keamanan di semua TPS di Jakarta. Dihimbau semua untuk datang, memberikan suaranya. Dan yang pasti, diharapkan semua terkendali. Terkendali, benar. Karena semua pihak akan berusaha untuk menjaga keamanannya. Kita akan saksikan live dari TPS lain, terutama dari TPS pasangan nomor 3 ya, Anies Baswedan. Tentunya setelah yang satu ini, kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton! Take a look at the sellers. Kita akan memungkinkan keamanan ala kita. Kita akan mengelangian untuk menburan seperti ini. Jadi, kita akan memiliki menjadi sekarang. Kita akan memen ねhet semoga. Kita akan memiliki menerusnya. Kita akan memiliki keamanan. Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge The challenge to perform The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different And daring to be different And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance The challenge to be different The challenge to be different Mewarsarah.com melangsungkan pemilihan suaranya dengan keluarga yang berserta anak di TPS 54. Ketika pada pukul 7.58, AWOK berserta keluarga datang ke TPS. Kedatangan AWOK sendiri riuh dengan peramaian keluarga dan AWOK media yang ingin merekam dan ingin melihat bagaimana secara, bagaimana calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya pun juga melangsungkan pemilihan. AWOK sendiri tercatat sebagai pemilih tetap bernomor urut 151 karena tingkatan dengan AWOK 113, namanya Kolesian 151. Dalam putaran pertama sebelumnya jumlah DPT di TPS ini sebanyak 513, namun saat ini bertambah menjadi 549. Ini saya lagi serius banget melihat sebetulnya seperti apakah yang dilakukan di medsos oleh para calon kandidat setelah mencoblos gitu ya. Sekarang memang media sosial ini menjadi salah satu yang berperan banget dalam kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan calon ini. Makanya pagi ini kita akan ngobrol langsung dengan pengamat media sosial, Enda Nasution. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu, kalau tadi sudah ada AWOK, kita sekarang pindah ke rivalnya, Anies Baswedan. Oke, kita bisa lihat disitu. Eh, ada anak kecil. Belum 17, belum bisa milih. Iya benar, tapi mungkin anak kecil, eh 17 tahun mungkin badannya ada yang masih kecil juga. Dan itu sudah melihat, sudah mulai memberikan suaranya juga itu terlihat di layarnya. Tapi yang pasti, ini di TPS dari Anies Baswedan ini kita akan melihat sebetulnya proses pengambilan suara dari Anies sendiri belum muncul. Dan kita akan melihat bagaimanakah nanti prosesi yang dilakukan. Apakah sama nanti ada himbawan-himbawan seperti apakah tadi kalau Pak Basuki Cahyapurnama sudah memberikan himbawannya. Semua harus memberikan suara, semua harus aman, kemudian jangan khawatir karena TNI Polri akan selalu menjaga keamanan dari kelangsungan pemungutan suara hari ini. Nah, lalu apakah himbawan yang akan disampaikan oleh Paslon berikutnya? Benar banget. Kita akan tunggu. Nah, setelah lagi kita akan kembali ke studio untuk berbincang dengan pengamat media sosial dan pemimpin redaksi dari Koren Republika, Bapak Irfan Junaidi. Bagaimanakah dari, bagaimanakah nanti pandangan-pandangan yang disampaikan? Seperti apakah nanti teman-teman ini akan menjawab kegalauan? Bukan kegalauan ya sebetulnya. Karena sebenarnya sudah tidak ada yang perlu diperbincangkan lagi, kita cuma ngobrol-ngobrol aja nih. Karena hari ini semua sudah ada di tangan warga Jakarta yang memilih. Ini nanti kita tiba-tiba tring gitu ya, sudah sampai mana gitu ya. Oke, nah kita sudah kedatangan Pak Irfan dan Mas Enda, selamat datang di Aradokok. Aduh, ini Mas Enda ini kemarin nonton Codeplay di Bangkok. Di Bangkok. Sampai di Bangkok itu dia bilang, gubernurinya Codeplay aja deh gitu ya. Kenapa, kenapa? Sampai kepikiran gitu kenapa nih? Seru-seruan aja. Ramainya begitu gitu maksudnya. Ya, banyak orang ramai tapi damai. Semuanya senang-senang. Semuanya senang-senang gitu juga. Dan yang lucu juga karena banyak orang Indonesia jadi malah suasananya kayak di GBK kemarin. Berarti emang itu yang diharapkan seluruh warga Jakarta ya, ramai tapi damai? Ramai tapi damai. Codeplay ada partenya. Ada partenya. Ada partenya Codeplay. Ada partenya Codeplay. Ada partenya Codeplay. Kita bikin. Kalau pengen tanya ke Mas Irfan gitu ya. Kalau misalnya tadi dibilangin, Codeplay ini yang jadi gubernur di Jakarta aman damai gitu ya. Ceritanya gitu. Kalau dari segi Mas Irfan sendiri melihat yang sekarang puturan kedua itu seperti apa sih? Jadi kalau kami dari media mah terus terang mengalami ya efek sosial. Jadi di masyarakat kita kan untuk Pilkada ini polarisasi luar biasa nih. Yang pro ini, yang pro itu gitu ya. Dan ya jangankan di media lah. Kadang-kadang sesama ibu-ibu Arisha aja banyak yang unfriend. Sama ibu Aryan masuk grup. Live dari grup gitu ya. Mau pecah belah banget itu sebenarnya. Se-emosional itu orang mengikuti Pilkada. Nah itu impactnya kita ke media juga sama. Polarisasi media yang pro sini sama yang pro itu juga kuat sekali gitu ya. Padahal kan sebenarnya aliran media itu mestinya kan ya berdiri di tengah lah. Objektif gitu ya. Tapi susah rasanya untuk saat ini bisa menemukan yang seperti itu gitu loh. Positioningnya udah vulgar gitu. Udah kelewat vulgar. Dan mungkin rasanya selama saya 20 tahun ya terjun di dunia media. Itu kayaknya ini masa yang paling terpolarisasi dalam media. Itu kan media mainstream ya dari koran. Kalau media sosial gimana nih Mas Enda? Kok kayaknya sepertinya media sosial itu menjadi salah satu yang harus diperhitungkan dalam melakukan kampanye. Dan ternyata memang banyak sekali ya. Hoax, meme, apa segala macem. Itu semuanya di media sosial. Komentar sedikit. Iya. Yang menarik adalah gini. Kalau dulu sebenarnya kan ada para penjaga informasi ini teman-teman media. Yang bisa publish ke publik itu kan teman-teman media gitu. Sehingga kualitasnya lebih terjaga. Lalu kemudian juga ada check and recheck. Harus fair and balance dan lain sebagainya. Ini sekarang di zaman digital ini semua orang bisa mempublish informasi ke dunia maya. Dalam teori semua yang kita tulis ini atau yang kita sampaikan ini bisa dibaca oleh satu orang dua orang. Tapi bisa juga dibaca oleh ratusan ribu orang bahkan jutaan orang ya. Kalau tiba-tiba misalnya kita menghina seseorang atau ngapain tiba-tiba jadi rame di screen capture tiba-tiba satu juta orang gitu kan baca. Nah, yang menarik nih di zaman ini dengan sistem demokrasi lalu kemudian dengan kehadiran media digital. Semua voters ini bukan hanya sekedar pemilih tapi juga aktif menjadi pasukan sebenarnya. Bahwa saya memilih seseorang ini bukan hanya saya akan memilih dia tapi saya pengen semua orang tahu dan kemudian juga keluarga saya ikut memilih apa yang saya pilih. Dan saya nggak bisa percaya kalau misalnya tiba-tiba ada teman saya kok pilihannya beda sama saya ya. Gitu, jadi seolah-olah kita ini masuk dalam medan perang yang perangnya ini bukan antar tim sukses atau antar paswan. Tapi semua orang yang ikut memilih ikut berperang. Nah, makanya kenapa jadi terasanya sangat riuh rendah gitu ya, sangat ramai. Tetapi kalau misalnya kita bicara masalah bagaimana sebenarnya warga Jakarta, Indonesia khususnya di Jakarta. Seberapa melekkah mereka terhadap pemberitaan-pemberitaan yang simpang siur di media sosial atau menyikapi media-media yang barangkali pasti kita bisa akui juga ada beberapa media yang barangkali tidak netral atau segala macam. Seberapa melek mereka mungkin dari media mainstream dulu? Ya memang kayaknya kita perlu gerakan pencerdasan informasi, pendewasaan dalam mengkonsumsi informasi. Sehingga ketika membaca informasi orang tidak usah harus langsung seemosional itu dia mereaksi ya. Tapi paling nggak dicerna dulu, ini informasi arahnya kemana sih, betul apa nggak gitu ya. Jadi lebih cool lah, lebih relax gitu dalam menerima informasi. Tapi nggak seperti sekarang begitu dapat ini udah langsung di-share. Kadang-kadang cuma baca judulnya aja di-share gitu ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita sama-sama dewasa gitu dalam menikmati informasi. Sehingga tidak harus sepanas ini gitu ya. Ini pilkada lebih panas menurut saya rasanya ketimbang pilpres yang kemarin itu ya. Dalam percaturan media ini lebih panas gitu loh. Padahal pilpres juga nggak sepanas-panas ini. Sementara dia kan urusannya nasional ya. Kalau ini wilayah Jakarta, tapi lebih hot ininya. Lebih hot, eskalasinya lebih hot gitu loh. Karena ya tadi, mungkin bisa jadi ini efek dari pilpres kemarin ya. Tapi bisa jadi ya karena memang masyarakatnya kita juga udah terlalu emosional gitu. Dalam menikmati informasi itu terlalu emosional. Nah kalau ada, saya nggak tahu gimana pokoknya ada gerakan atau upaya untuk masyarakat bisa lebih dewasa dalam mengkonsumsi informasi, dalam mereaksi, dalam menanggapi. Itu mungkin tidak akan sampai seperti ini gitu loh. Dan menurut saya ini efeknya nanti bisa nggak kemudian pilkada selesai, urusan selesai. Bisa jadi masih aja terus, entah sampai kapan. Baru juga ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kayak di US lah ya, kita lebih cepat redanya gitu ya. Layarnya susah deh mas, karena kita lihat ini tiga tahun ini tahun politik betul kan. 2017 kita pilkada. 2018 pilkada lagi. 2019 pilpres. Nah pilpres yang kemarin aja sampai hari ini masih terasa kan. Nanti 2019 entah sampai kapan gitu akan terasa impact-nya. Bener banget. Mungkin karena 2017 ini DKI Jakarta yang kantong suaranya lumayan besar gitu ya. Tuh. Dan ibu kota negara. Ibu kota negara. Tapi kan ada lagi nanti 2018 ini juga yang jauh lebih besar untuk pemilihnya ya Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur, iya itu puluhan juta itu. Hmm. Tapi yang saya pengen tau nih. Kita dari case yang 2017 ini DKI Jakarta gitu ya. Ada, bukan ada, banyak influencer atau banyak artist, selebgram dan sebagainya ini di endorse ya bahasanya. Atau di apa gitu. Masih gak kayaknya gue menentukan pilihan bla 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 bla. Atau gak besok ngeblos ya kalau gue sih udah tau bla bla bla. Dan itu followernya tuh luar biasa gitu. Itu seperti apa sih mas Linda menyikapinnya? Ya sebenernya bagian dari strategi kampanye juga ya masing-masing password pastinya. Karena kan logikanya adalah bahwa kalau saya di endorse oleh bisa berupa awareness juga gitu ya. Bahwa lihat tuh kami didukung oleh artist-artist ini. Atau oleh para publik figur ini. Yang sebelah sana juga akan bilang seperti itu gitu kan. Cuman dalam hal ini mereka ini punya audiens juga gitu kan. Tapi kalau saya sih, kalau misalnya seseorang yang apa ya mungkin terkenal dari sisi kepemerintahannya atau apa. Saya akan lebih percaya dia bilang bahwa password ini yang memang baik misalnya ya. Walaupun sebenernya kan kalau dalam kasus ini sebenernya hampir bisa dibilang ini pilihannya bukan masalah pilihan mampu atau enggak gitu ya. Kita juga gak bisa menutup mata salah satu hal kenapa jadi panas juga ini ada isu agama kan disini gitu ya. Ada isu agama ada isu sara gitu. Itu kemudian menjadi tambah panas lagi. Nah kita cuman si para endorser atau selebritis ini kan bisa dibilang mencoba membuat bahwa eh saya milih ini loh. Akan jauh lebih baik jika anda fans memilih ini juga. Cuman menurut pendapat saya saya sih tidak akan memilih gara-gara misalnya satu artis atau satu musisi ini milih ini. Ya belum tentu juga karena mungkin dia ahli di bidang musik atau di bidang entertainment ya belum tentu dia pilihan dia terhadap si calon pemimpin ini adalah yang baik juga. Beda jika misalnya yang meng-endorse nya adalah public figure yang memang di bidang pengambil kebijakan misalnya. Atau mungkin teman-teman yang di bidang media yang lebih tahu lebih banyak tentang bagaimana sih cara mengurus sebuah wilayah yang baik gitu. Sebenarnya seberapa efektifkah keberadaan dari influencer itu? Udah ada riset ga tentang itu? Kalau efektif sebenarnya rasanya sih ada yang banyak tuh biasanya dari sisi brand ya dari sisi marketing atau brand. Lebih ke bahwa itu tadi biasanya ada faktor coolness gitu ya. Lebih kalau satu brand ini cool yang meng-endorse nya cool sehingga orang lain oh ya keren ya cool gitu. Mungkin faktor itu juga yang berusaha untuk ditularkan ya dari para artis atau endorser ini yang gue ini keren sehingga pilihan gue pasti akan keren juga. Gitu kurang lebih kayak gitu. Tapi jadi memang ada faktor bahwa memang para pemilih ini mungkin salah satu segmen besarnya adalah anak teman-teman milenial ya yang masih muda yang mungkin dia akan lihat faktor coolnya tadi. Kalau dia keren pilihannya keren saya juga mau keren gitu. Nah ada salah satu strategi kampanye yang arahnya kesana gitu kan. Ada yang nanti arahnya lebih ke saya sudah mengkutakan program-program ini saya akan berencana ini kan ada juga kayak gitu. Nanti ada yang bagi-bagi sembako nah ada juga kan macam-macam kan strategi kampanye gitu ya. Kalau gitu tadi kan bagi-bagi sembako nih kita bagi-bagi iklan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi ya. We start our day as a challenge. The challenge to perform. To push the impossible. Improving stamina. And daring to be different. Staying cool under pressure. While going the extra distance. Ready for the next level. Federal Mobile Lubricants. Federal Mobile Lubricants. Redefining different performance. We start our day as a challenge. The challenge to perform. To push the impossible. Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance Saya dan Diki masih ngobrol dengan Mas Enda dan Mas Irvan Begitu apa yang makin seru tadi Oke selanjutnya tadi kita sempat ngobrol sedikit ya Ketika masih kombrek tadi Kita ngomongin masalah bagaimana sih sebenarnya Framingnya media Ketika di media Ini persinggungan antara media mainstream dengan media sosial Ketika membuat suatu berita Bagaimana supaya banyak yang baca Itu kan kadang bikin judul yang menggelitik gitu ya Supaya banyak yang baca Nanti saya ingin minta komentar dari Mas Irvan Dan Mas Enda bagaimana melihatnya Mungkin barangkali dari Mas Irvan sendiri Sebenarnya kalau dari media itu kami di dalam Itu yang namanya framing kami haramkan Terus terang ya Karena framing itu apa sih Framing itu seperti kita punya satu foto Kemudian kita crop nih bagian tertentu Kemudian kita besarkan Jadi orang seolah-olah melihat bahwa keseluruhan foto itu adalah yang kita crop itu gitu loh Ya padahal partial Jadi kita berempat nih lagi ngobrol nih Kemudian saya di crop nih Nah itu kayak di layar tuh Kemudian disiarkan Bahwa sekarang di arah ini cuma ada Irvan gitu Padahal kita berempat duduk Nah kita haramkan namanya framing Tapi kalau perspektif itu oke lah Karena media yang dia jual itu kan kalau dalam kondisi sekarang perspektifnya Kalau bicara data Sudah sedemikian banyak data Media banyak sekali Gampang sekali mendapatkan data Cuma yang kita istilahnya kita marketingin itu kan perspektifnya Nah kalau perspektif Kita masih oke kita silahkan Cuma memang dalam situasi seperti sekarang Itu sudah terlalu dalam Apa namanya Efek dari sikap politik ini Jadi terus terang Ini kami sebagai pawangnya nih ya Yang mengampu teman-teman semuanya Itu agak repot juga Udah kita pagirin Jangan begini jangan begitu Tapi karena emosinya sudah terlalu dalam Kebawa-bawa juga dalam pemberitaan gitu loh Jadi apakah judul-judul yang menggelitik di media sosial yang kita baca itu Bagaimana sebenarnya Apakah itu direncanakan atau kecolongan sebenarnya Jadi kalau dulu memang orang bikin judul Itu benar-benar untuk view ya Untuk supaya orang baca banyak gitu ya Nah kalau sekarang itu sudah mulai masuk pada preferensi individu gitu Dimasukin dalam judul gitu Ini pengalaman di kami, kami ada tiga kompartemen lah ibaratnya Jadi satu kompartemen untuk cetak, satu kompartemen untuk website, satu kompartemen newsroom namanya Newsroom ini adalah pabrik beritanya Nah awalnya saya jagain di pabriknya aja deh Kalau pabriknya sudah bikinnya bagus Ya nanti kan produk turunannya di platform online maupun platform cetak kita akan ngikutin Rupanya enggak juga gitu loh Kita jagain di sini masih kecolongan juga di sini Sehingga ini semuanya kita jagain Hampir setiap minggu saya bikin note ke teman-teman Pokoknya ini kita pada saat publish berita Kita bicara sikap media, kita bicara perspektif media Jadi jangan sampai preferensi individu kita masing-masing masuk ke situ Bahwa masing-masing adalah individu dan punya preferensi politik itu silahkan Halal dalam negara demokrasi, silahkan Ya kami di kantor kan ada yang pro sana, ada yang pro sini itu Itu silahkan aja, tapi itu sebagai preferensi individu Nah begitu muncul sebagai berita, ini perspektifnya harus bagus lah Jangan masing-masing individu mengeluarkan preferensinya masing-masing Kan orang baca jadi, ini Republika kemana sih sebenernya Itu kan chaos ya Kalau dari media sosial sendiri gimana? Apakah memang netizen itu kemakan sama berita-berita dengan judul? Halal apa haram? Nah kalau di Republika kan masih ada Mas Irfan yang ngejagain Kalau di media sosial kan bebas aja gitu Gak harus objektif gitu Itu justru malah yang menarik sebenernya ya Kalau mau dibilang menarik Masing-masing orang bisa boleh sangat subjektif dan boleh sangat emosional gitu Untuk menampilkan preferensinya dia gitu Seperti berantem segala macem Nah itu kenapa menurut saya Di Indonesia ini sekarang Di alam digital yang baru ini Sekarang ini terjadi sebuah ekosistem jadinya Ada teman-teman dari media mainstream Ada pembaca sekaligus produsen informasi juga Di media sosial Teman-teman media kadang-kadang mengambil informasi dari media sosial juga Tapi yang paling dilihat oleh teman-teman media sosial Itu adalah sumber-sumber informasi dari media mainstream Kenapa? Karena ini asumsinya ya Adalah bahwa sudah ada check and recheck Minimal ada editor yang mengeceknya lagi Sehingga biasanya informasi yang disebarkan dari media mainstream ini jauh lebih tersebar Tapi kenyataan itu dipakai juga sekarang Untuk kepentingan kampanye maupun kepentingan ekonomi Makanya munculah media abal-abal Ya kan? Apalagi gampang sekarang untuk bikin Seolah-olah ada media mediaan Dengan domain-domain yang dimirip-miripkan gitu ya Begitu dilihat di chat juga tampilannya mirip seperti media Tapi kita nggak tahu siapa orang di belakangnya Ada PT-nya atau nggak Ada wartawannya siapa kita nggak pernah tahu Tapi karena ada website-nya ada link-nya Apalagi nyebarnya kadang-kadang di Facebook, di Twitter Tapi kadang-kadang juga di copy paste di WhatsApp group Misalnya yang kita nggak pernah tahu sumbernya dari mana Nggak bisa kita verifikasi lagi Tapi karena itu tadi emosional Orang nyebarin dan ternyata efeknya bisa menyebar gitu Entah itu menyerang sini atau menyerang sana Akhirnya dimakan juga gitu oleh teman-teman Di media sosial gitu Jadinya memang ini ada kayak sebuah ekosistem lingkaran Ini yang ngambil dari sini, ini yang balik lagi di sini dan sebagainya Seterusnya begitu gitu Kalau tadi kan biasanya jaman saya Beda Kita memanggilnya kotawan bodrek gitu ya Misalnya di digital ini nggak aku loh Karena link-nya ada gitu, domain-nya ada gitu Dan kita lihat sendiri kan sebenarnya ada kayak semacam Saya berangkat dari teman-teman komunitas blogger ya Yang mana secara definisi adalah justru amatir bukan profesional Tapi janjinya dulu adalah teman-teman amatir ini punya value juga untuk diberikan Sehingga kita punya, karena kita sebagai pelaku tangan pertama lah misalnya ya Bukan reporter gitu yang melaporkan Tapi kita memang pelakunya langsung Kita punya value karena kita lebih dekat terhadap sumber informasi yang realnya gitu Tapi di sisi lain kemudahan untuk mempublish informasi ini juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain Sebaran gelap, kalau dulu di kampus kan kita harus ngeprint sebaran-sebarin Kalau sekarang kita bisa posting di website-website yang memang memungkinkan untuk kita bisa memposting tanpa harus ketahuan siapa identitas kita gitu Jadi memang kenyataan dunia informasi yang berubah, sistem demokrasi seperti ini ditambah dengan isu yang hot, isu agama, isu ras Ya jadinya tadi ya, panas Sama dengan panas Bakalan adem deh kalau dikasih sumbako ya Tapi kalau misalnya bicara masalah pemilihnya sendiri memang mereka kemakan ya dengan hal-hal seperti itu Milenial lah terutama Milenial lah terutama Harusnya kan lebih melek media Ini juga menarik Betul Jangan baca orang gitu ya Betul Jadi ya scroll twitter aja langsung waw langsung ukutan panas gitu Karena juga gini ya, apa namanya Di satu sisi Platform digital ini mendemokratisasi informasi Bisa dibilang semuanya jadi rata gitu ya Kita gak ada lagi audiens Misalnya dulu mungkin pembaca media beda-beda ya Yang nonton TV ini sama nonton TV ini mungkin audiensnya berbeda Kelas ekonomi, kelas pendidikan, pembaca koran juga begitu Sekarang bisa dibilang seluruh penduduk Indonesia dari berbagai usia Berbagai latar belang enomi, latar belang pendidikan sama bacanya Bacanya Facebook misalnya gitu ya Datuk informasinya sama Sehingga terjadi misalnya gini Kayak gitu masih inget gak ada yang hoax yang menyebar Ada Kapolri tiba-tiba dibilang minum alkohol Padahal itu kan botol ekwil Tapi ekwil itu familiar buat orang Jakarta yang suka ke kafe gitu kan Kalau buat orang di pinggir sebelah sana mungkin Atau bahkan di luar Jakarta mana tau yang namanya ekwil Kira-kira Sophie gitu Pokoknya botolnya hijau gitu ya Bawah itu alkohol gitu Nah kan terjadi yang satu bilang itu kampungan Gatau yang satu bilang ini Ya kita gak tau Tapi menyebar dalam satu platform yang sama Jadi itu seolah-olah ada kayak semacam gesekan ya Beda latar belakang, beda kultur, beda circle gitu Tiba-tiba semua bergabung dalam satu platform besar Yang kemudian ujung-ujungnya ya tadi Yang satu gak ngerti, yang satu latar belakangnya beda Satu punya ide yang tiba-tiba berbeda Gabung jika ya itu Ketika yang namanya gesekan pasti akan muncul panas kan disitu Ih seru banget ih Ini sepanas apa nantian? Kayaknya gak bakalan panas ya mas ya Diminum dulu loh biar gak panas ini Ini bukan property kan? Iya ya ya Yang sayap property Mas Endo sama Mas Irvan milih juga atau gimana? Saya mohon maaf ya Ngomentari tapi saya gak milih sebenernya Karena KTP saya bukan KTP DKI gitu Oh sama kok Mas Keta juga Iya Ikut-ikutan panas aja Iya bener ikutan panas aja Karena kalo misalnya kita milih kita gak disini Iya kan di TPS Jadi kalo kita tadi liat di beberapa TPS Ini kenderung menurut saya lebih sepi dari putaran pertama Maksudnya dalam artian Pemberitaan yang agak heboh gitu ya Karena mungkin cuma karena dua paslon Atau karena satu Paslonnya udah hilang apa gimana sih mas Mungkin karena kemarin kan habis long weekend Belum ada balik aja Oh dilumpah hatin Juti dua hari ya? Jumat libur Jumat libur tanggal merah Sabtu minggu libur Serin Selasa kejepit Rabu libur Kamis Jumat kejepit Jadi babla Sabtu minggu lagi Nanti Senin baru Iya Apa barangkali nanti jumlah pemuliannya juga akan menurun? Masa gimana? Karena kalo gak salah kan data dari KPUD malah DPT nya bertambah Harusnya nambah dong Harusnya nambah Nanti kita liat datanya kan kita belum liat fix datanya ya Tapi nanti kita liat Tapi mungkin bisa jadi efek long weekend tadi ada ngaruhnya ya Oh ini seriusan ya? Iya serius Efek long weekend itu bisa jadi Karena kemarin pada saat long weekend itu harus keluar kota itu luar biasa Oh iya Ngambil cuti dua hari aja dan suasana kan? Iya ngambil cuti lima hari itu bisa dapet libur sepuluh hari Block leave Iya block leave itu Jadi bisa jadi ini berdampak pada itu Kemarin waktu long weekend itu banyak cerita kok Orang dari Jakarta Mau pulang ke Brebes Berangkat jam sepuluh malem Sampai jam sepuluh siang masih di Palimanan Itu berarti arus keluarnya banyak Arus lototnya banyak Dan kita jalan di Jakarta belakangan hari kan ternyata agak sepi Agak sepi Gak macet-macet kayak kemarin itu Wah gila Bisa Bisa jadi Bisa jadi Di luar long weekend dan sebagainya Bener banget Tapi sambil kita analisi Analisa Kita lihat dulu iklan lagi Bener bener Kita masuk aja langsung Nanti kita akan kembali Dan ngobrol lagi dengan Mas Enda dan Mas Irfan Terima kasih 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 While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible To push the impossible Improving stamina Improving stamina And daring to be different We start our day as a challenge Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance The challenge Anda masih menyaksikan arah.com Dan saya dan Diki masih ngobrol dengan Mas Irvan dan Mas Enda Tapi Dari tadi kan kita ngomongin tentang media sosial Sebenernya bagaimana sih media sosial Yang sedang berjalan sekarang ini Dan lagi kalau lihat nih Mas Enda Ini lagi ngotak-ngotak handphone ya Itu sudah disuruh retweet Mas dari tadi Kita akan melihat teman-teman dari sosial dari arah.com Kita bisa melihat ya Sebentar ya teman-teman Oke Selamat pagi Menuju siar Aduh serius amat ini Saya melihat Kita melihat bagaimanakah Kemajuan atau Ini kalau kita lihat nih Mahesha ya Dari arah.com sendiri Yang lagi Trending Topik sekarang Untuk pilkada Terus Twitter Instagram ini Lagi yang mana? Kita bisa tanya kan? Jadi kalau di sini Yang lagi trending Padahal ini Sebelumnya ada Hashtag Aku Coblos Anisandi Sama Hashtag Elu Dua Gue Dua Oke Hashtag Elu Dua Gue Dua Sama Aku Coblos Anisandi Ini kalau kita lihat Mas Enda Ada hashtag Dua-duanya Saya minta pendapat dong mas Ini dua-duanya main Yang satu adalah Aku Lu Dua Gue Dua Sama yang satu lagi adalah Aku Coblos Anisandi Anisandi So bagaimana mas Enda dengan hasil Yang ternyata dua-duanya menjadi trending topic Pagi ini Meriahnya bukan cuma di TPS ya Meriahnya di Twitter juga ternyata Iya Ini sih kalau menurut saya masih dalam 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 ini ya Dalam apa namanya Dalam rangka Masih kampanye hari terakhir nih Jadi kan sekarang kayak semacam drive to vote gitu ya Ayo vote Para pengguna yang masih belum memutuskan juga sampai hari ini Dia akan ngecek Yang trending topic yang mana Saya akan milih yang itu aja Jadi sebenernya ini Masing-masing Tim SES Maupun pasukan cyber troopsnya Yang masih nge-push untuk jadi trending topic dua-duanya Makanya jadi penting Masing-masing harusnya ada trending topicnya Karena nanti yang satu akan bisa bilang bahwa Milih gue aja Yang satu kan gak rame tuh gak ada yang nyoblos gitu kan Yang satu lagi akan gitu juga Jadi dua trending topic ini pasti masih dijaga terus sampai Nanti jam satu ya batas akhir Apa namanya Pembelian suara Oke Ini Diki kira-kira mau kemana lagi? Ya jadi kalau tadi bener ya Pilih yang mana Ternyata semuanya sudah ramai gitu Tapi saya pengen tanya dulu nih Dari tim sosmed kita sebetulnya Betul Yang lagi ramai Selain yang dua tadi ini Apa aja sih di sosial media Khususnya untuk pemilihan Pilkada putaran kedua ini Untuk saat ini kalau di trend google Tujuh hari terakhir Kebanyakan trend itu Pencarian tentang Sembako Pilkada Oh oke Lalu ada Tamashya Al Maidah Seperti yang kemarin Tamashya Sama Pencarian tentang Pelkada DKI Atau Quick Count saat ini Oh Quick Count saat ini Tamashya Al Maidah Sama Sembako Pilkada Sembako Pilkada Sampai bisa masuk ke Sosial media gitu ya Itu apakah Marketingnya Atau Lawan masing-masing ini Seperti apa sih sebetulnya Kemarin kan memang jadi Isu besar ya Karena Ada yang saling menuduh Ada persiswa saling menuduh Lalu kemudian ada Pembagian Pilk Sembako juga Yang Yang sebelah sini bilang Sebelah sana yang bagi-bagi Yang sebelah sini juga bilang Ada videonya dan lain sebagi Jadi memang Itu masih jadi topik heboh Karena Ada juga yang komentar Ini kita ribut-ribut Debat apa segala macam Urusannya Akhir-akhirnya bagi-bagi Sembako juga Katanya gitu Untuk memenangkan ini Jadi memang Apa namanya Semua isu dimainkan Semua Apa namanya Cara juga kayaknya Habis-habisan Tadi juga ada yang Termasuk trending topic Ada yang bilang Peran badar Peran badar Oh peran badar Kita bisa lihat ke layar sebentar nih Ada Pak Jarod Saiful Hidayat Yang sudah memilih Ternyata Di TPS 08 Kuningan Timur Jakarta Selatan Itu baru saja selesai ya Kita Sedikit Ketinggalan ya Tapi yang pasti nanti Kita ada hembauan kah Biasanya ada Hembauan dari Pak Jarod ya Iya Biasanya sih seperti itu ya Tetapi Nah itu Pak Jarod sudah Memberikan suaranya Ternyata Bu Hefi Masasinya ketinggalan Tapi masih kelihatan Pak Jarod Pak Jarod Di sini Pak Jarod Pak Jarod Pak Pak Mas ini Pak Kiri Pak 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 Kiri Pak Bu Hefi Bu Bu Hefi Bu Hefi Ketualan Bu Hefi Bu Hefi Ini mau wajaranya kasih tempatan di Sulawesi. Nggak apa sih, Ken? Ntar gue api mulut. Senang! Apa? Polipop! Polipop. Yuk, Bu! Yuk! Lihat itu, Bu! Yuk! 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 Langkah! Hari penghutang suaranya udah gitu loh, udah tenang aja gitu. Ya itu tadi, apa? Ya mungkin Anda bisa tenang. Saking dalamnya keterlibatan politik, sekarang orang pake baju kotak-kotak begini udah dianggepnya sebagai sikap politik gitu loh. Makanya hari ini saya dan Dike pake ting-tik. Ya kan ting-tik, iya. Padahal yang di toko dijual banyak yang kotak-kotak begini gitu, dikiranya sikap politik. Padahal biasa-biasa aja, slow aja ya. Karena ya kalau bahasanya Pidi Baik gitu yang dari Bandung itu urusan duniawi gitu ya. Jadi, nggak perlu se-emosional ini gitu ya. Yang penting kan, oke kita sebagai warga negara punya sikap politik, punya hak untuk bersuara, silahkan. Nah yang penting buat media itu justru posisinya sekarang adalah saatnya kita rekonsiliasi lah. Kita dinginkan suasana. Kan kita nggak mau juga masyarakat terus-menerus dipanas-panasin begini gitu ya. Tapi ini udah adem-adem, eh tahun depan pilkada lagi. Eh tahun depan pilpres, panas lagi. Justru mestinya ini menjadi pembelajaran buat kita. Jadi udah kita lah belajar gitu dari situasi pilkada yang panas seperti ini. Toh benefitnya apa sih buat media gitu, buat masyarakat apa sih gitu. Apakah ini kemudian menjadi iklim politik semakin sehat, apakah semakin demokratis. Toh enggak kan. Orang jadi saling, ya tadi ibu-ibu Arisan tadinya satu grup chatting-chatting ketawa ketiwi. Sekarang udah live group. Karena tadinya ngomongin mungkin bawang, cabai, apa segala macam. Sekarang udah ngomonginnya pilkada. Ya bisa begitu. Ngomonginnya pilkada. Ikutan curhat. Curhat hati seorang suami. Bahkan grup kantor yang misalnya kita bicara pekerjaan, balik lagi pilkada gitu ya. Saya beberapa kali ketemu sama relasi bisnis gitu ya. Kita tadinya kan mau masarin produk lah ya gitu ya. Itu nanya, eh pilkada gimana ya gitu. Itu bukan cuma satu dua gitu. Mereka entitas bisnis. Ayolah kita berbisnis aja gitu ya. Profesional aja gitu ya. Kita profesional bicara bisnis. Oke, anda punya sikap politik. Kita punya sikap politik. Tapi jangan memenuhi semua pembicaraan gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal bisnis sih. Siapa yang tau nih sebetulnya sebagai bapak vlogger gitu ya. Ini kebanjiran order enggak sih temen-temen yang lain. Untuk sosial medianya kan enggak mungkin dikerjain sendiri lah ya. Punya sedikit data atau... Cerita barengkali. Atau mungkin mas Enda sendiri ya. Kita enggak pernah tau ya. Oke. Kalau kita lihat ini ya. Memang uruntutan logikanya memang selalu... Apalagi karena kita bicara Jakarta ya. Kemarin waktu Pilpres kita masih ada... Sebenarnya penetrasi internetnya jauh lebih tinggi. Mungkin sudah sampai 60%-70%. Apalagi banyak pemilih yang anak muda. Di lingkungan 1525 itu lebih tinggi lagi penetrasi pengguna internetnya. Apalagi semua aksesnya lewat handphone gitu kan sekarang. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang siapa yang salah satu yang diuntungkan adalah... Yang jualan data sebenarnya. Nah ketika kita lihat terjadi... Ini sebenarnya saya bukan menyalahkan ya. Dipengaruhi oleh teman-teman media juga. Karena seolah-olah salah satu indikator siapa yang akan unggul, siapa yang menang itu dilihat terutama sekarang lewat Twitter. Karena walaupun ramainya di Facebook, di WhatsApp juga ramai. Cuman yang bisa diambil datanya secara terbuka itu hanya dari Twitter aja. Makanya kalau kita lihat banyak dalam setelah hal ini. Dan dunia ambil suara berdasarkan urusan kehadiran. Yang perlu perhatikan adalah kebosannya itu di kotak yang disediakan. Baik pasar nomor dua atau pasar nomor tiga. Jangan sampai keluar dari kotak. Kemudian... Ya tidak boleh di sore. Ya tidak boleh... Menggunakan petugasnya selain pakai paksin yang disediakan. Ya. Selanjutnya... Sebut kelakuan petugas. Ya. Kita harus... 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 Masihkan kamera... Ya. Atau mempunyai kamera... Ya. Di tekanan pakai kesediakan. Kemudian... Masukkan ke dalam kotak suara. Selanjutnya... Kemudian... Menurutasi dan... Kita juga nanti punya mengatakan... Aturan... Yang jatuh adalah... Satu buku dari... Yang jatuh cek. Yang jatuh marah. Kalau disesakan... Atau kita pilih ya. Mempunyai nanti akan... Dan diputusannya dengan anak. Sial bisa lakukan selain terbaik. Tadi kita sudah saksikan viewers bagaimana Pak Ahok dan Bu Happy, eh Pak Ahok, Pak Jarod dan Bu Happy sudah selesai memberikan suara. Sudah selesai memberikan suara, kemudian memberikan komentar-komentar sedikit tentang pilkada. Tapi yang pasti nih, saya yakin abis ini Pak Jarod dan juga Ibu akan segera menuju posko. Bukan cari diskon ya? Dari tadi kita bahasnya gitu loh Mas, karena kan besok kalau udah ada tintanya terus cari diskon. Ini kan belum rame ya diskon-diskon. Tapi kalau pasangan calon-pasangan calon itu nanti setelah memberikan suara akan pergi ke posko pemenangan masing-masing. Betul, dan kita juga sudah siap reporter kita disana semua untuk melaporkan nanti ya? Wah tentu saja dan kita akan update terus selama sepanjang hari ini hingga sore nanti makanya tetap saksikan arah.com. Nah kita akan berpisah dulu sebentar karena kita akan kembali setelah yang satu ini. . We start our day as a challenge. The challenge to perform. To push the impossible. Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance Redefining different performance Viewer Saradoko Hari ini luar biasa Masih jam, belum jam 9 tapi udah semangat banget mengos-mosan ini deh Tadi kita sudah lihat Ahok sudah memberikan suaranya Kemudian Pak Jarod juga sudah Bagaimana dengan pasangan cara nomor 3? Nah kita akan melihat situasi dan kondisi Karena katanya sudah jalan dari rumah menuju TPS Oke, Pak Anies Baswedan ya Di Lebak Bulus, Jakarta Selatan Kita lihat bersama bagaimana kondisinya di sana Dengar-dengar Pak Anies sudah mulai jalan kaki dari rumahnya menuju TPS Jangan-jangan update nya gitu Jangan-jangan update nya gitu Mau ke TPS nih Kita lihat apakah dia sedang live insta atau Tadi paginya dia lari pagi juga tuh Oh iya? Siapa itu? Bukannya suatu keubaran ya? Yang hobi lari Oh iya hobi lari Pak Sandi berarti Oke Lari ke TPS Lari ke TPS Bagaimana kira-kira kondisi? Kalo kita hobi lari dari kenyataan Kebenaran ke TPS kita kesini Mas Irwan lari dari kantor ya Oke Ini terakhir update 19 menit lalu Dan masih lari-lari Nah Itu dia Pak Anies dan keluarga Oh Sandi Oke ini Pak Sandi Agak gak keliatan dari sini Jauh jadi saya kirain Pak Anies Ternyata itu Sandiaga Uno Dan keluarga sudah ada di TPS Masih Kayaknya Min Uno ya? Dengan atribut kampanye Itu dia Tetap segar dan tampan ya pagi ini Seperti biasa Aduh maaf ya kalo perempuan mah gitu komen Gak apa-apa kamu kan gak jeblos ini Oh iya bener Oke Ini dia Jadi tampang pun bagian dari politik Betul Sosok Seperti Mas Agus kemarin ya Mas Agus Widoyoro juga Bagian dari komoditas politik Bener banget Komoditas politik Nah Ini keluarganya Oke Ini bersama dengan keluarga Ini Kok pake putih-putih semua ada apa ya? Masih ya Masih dengan atribut kampanyenya ya? Brandnya putih-putih Karena kalo pake kotak-kotak Brand lain Kalo itu Mas Irfan kotak-kotak Oke Kita lihat sudah di ajungkan Ini dia Ibu Nur Asia Dan anak Belum masuk milik suara tapi kayaknya Belum-belum Oh masih tetep oke oce tuh ya Hingga detik terakhir tetep masih oke oce Tetep terakhir habisan Bener banget Nah Kira-kira siapa yang dipilih Ini apa sih yang dicerminkan dari sosok Sandi ini Tadi kan sebelumnya soal subuh bersama Kemudian Lari pagi Lari pagi Apakah ingin menarik para runner gitu Sekarang lagi marah apa gimana ya? Tapi saya sih mengikuti tadi Apa namanya Ininya Mas Irfan ya Bahwa Mas Hadi sih mencerminkan bahwa Ya ini biasa aja gitu Ini sebuah hari biasa Dia tetep melakukan aktivitasnya sehari-hari gitu Bahwa memang kita memberikan suara iya Tapi Jangan kemudian politik ini Terlalu Apa Memenuhi seluruh ruang-ruang yang ada gitu Nah Ini sudah dibilik Ketiganya Kalau Sudah dibilik begini Nanti dicelupin cinta Jangan-jangan dia ngantor Karena karena biasa Oh iya bener juga ya Karena kantornya juga dimana-mana Eh tetapi kalau Pak Sandiaga kemarin sudah komitmen Ketika masuk ke dunia politik Meninggalkan bisnisnya ya Semua bisnisnya ya Kalau nggak salah bener banget Nah ini sudah mulai milih nih Kalau TPS Sandiaga Uno ini di TPS 01 Selaw kebayoran baru Ini nggak ada nuansa-nuansa apa gitu ya Iya Kalau yang tadi di TPS Anies kan betawi banget ya Semuanya pakai pakaian betawi Iya betul Kalau yang ini sebenernya biasa aja Tapi tidak mengurangi semangat warga Sepertinya disitu semuanya tuh Blitznya Rame banget yang mengambil gambar Paknya mungkin salah satu yang perlu kita apresiasi ini juga Kinergenya teman-teman dari KPUD ya Oke Dan para petugas TPS Ini kan inilah mesin demokrasi sebenarnya Iya Ribuan loh itu Bener Yang harus minimal begadang Nanti tiba-tiba ada yang nggak kebagian form C6 Nggak boleh PNKTP diprotes Dimarah-marahin Ada yang rusak atau ada yang dimana gitu ya Dan yang saya belum lihat itu sebenarnya Tim KPUD sendiri nggak ada Kayak semacam tim cybernya Jadi yang rame ini tim cybernya itu Dulu dari masing-masing paslon Tapi bahwa KPUD sendiri harus menunjukkan Bahwa kami ini profesional, netral Dan ini untuk Indonesia, untuk demokrasi Kan harusnya diutarakan juga Terutama karena tadi media sosial sangat berpengaruh Harusnya ada tim media sosialnya juga gitu Oke Tapi kalau kita lihat Mungkin Mungkin betul apa kata Mas Enda 13 ribu sekian TPS yang disiapkan gitu Jadi mungkin Mereka belum terfokus gitu ya Betul Masih banyak yang lain yang diurusin barangkali begitu Betul Nah ini sudah menunjukkan Tetep OKOC Tiga jari O-C-O-Y 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 Ganti Oke Ini kita bebas aja karena kita nggak nyoblos aja Karena kalau salah satu diantara kita ada yang nyoblos Bisa-bisa kita berantem juga nih Bahannya Oke Oh kalau ini surat suaranya langsung di Seru banget kayaknya masukinnya sampai dimiringin gitu kotaknya Seru banget kayaknya masukinnya sampai dimiringin gitu kotaknya Itu kayaknya penuh banget Kita kembali tiga Oke Tadi kalau misalnya Mas Enda sempat bilang bahwa ke depan Mungkin sepertinya KPUD harus mulai fokus Mulai menaruh perhatian juga terhadap dunia media sosial Jadi Nanti bagaimana perata kira-kira ini Yang KPUD DKI ini sebenarnya Dimonitor dan diawasi oleh seluruh KPUD dari berbagai provinsi Kota, provinsi maupun kota Karena mereka kan akan Sama Jadi tolak ukur sebenarnya di KPUD Jakarta ini kan Satu iri juga kayaknya kok rame banget seluruh nasional Yang lain Haripun loh Sampai diliburin Presiden loh langsung yang bilang hari ini libur Dan kedua tapi juga Oh salah-salahnya dimana ya gitu Kekurangan dan kelebihannya pasti diawasi juga Makanya yang next Jawa Barat Jateng Jatim dan lain sebagainya Pasti akan Bagaimana caranya Kalo ada kekurangan Jangan sampai terjadi di mereka Kalo ada yang bagus Dicontoh Debatnya kayak kemarin kan Seperti kritik juga gitu ya Dan sebenarnya lebih beresiko loh Untuk provinsi yang Karena wilayahnya lebih luas Dimana kalo 13 ribu di Jakarta Kita mungkin naik mobil masih capek sebuah tuh Dalam waktu 1-2 jam gitu ya Tapi kalo udah Jawa Barat Waduh 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 Saya lebih terima Ngeliat ininya Ngeliat Apa namanya Potensi kekerasannya Misalnya kalo sampe sangat Polar terpolarisasi lagi Betul Kita gatau di desa mana Di kelurahan mana gitu Tiba-tiba kejadian kan Susah nyaman taunya Media juga gak masuk semua Kalo di Jakarta Ngirim reporter masih bisa semua Kalo di daerah Wah lebih ngeri lagi Tapi kalo misalnya Bicara masalah Peran KPUD tadi Kalo dari pemberitaan Sebenernya Yang teramati dari Mas Irvan Sudah maksimal kah Perannya KPUD ini Apakah bawah flu nya gitu loh Secara Apa namanya Teknis Pelaksanaan pemilu Mereka sudah maksimal ya Bahkan sebagian Apa namanya Pedugas-pedugas yang di TPS itu Berupaya untuk Memanfaatkan TPS ini Sebagai bagian dari Entertainment Mereka hias Mereka itu untuk Relaksasi Pesta Pesta demokrasi Pesta masyarakat datang kesitu Ada yang pake baju adat lah Pake musik Apa segala macem itu ya Itu bagus lah mereka Cuman memang Seperti Mas Linda tadi bilang Dalam tataran Pembentukan opini Dalam tataran Pendewasaan berpolitik Itu Masih harus ditingkatkan Karena itu kan Bagian yang harus Dilaksanakan oleh KPUD juga Sama Pak Waslu juga Proses penyelenggaraan pemilu Itu bukan semata-mata Pencoblosan Gitu loh Tapi everything Yang terkait sama pencoblosan Harusnya dia handle juga Pendidikan politiknya Pendidikan politiknya Pendewasaan Bersikap dalam Menghadapi nanti Hasil pemilihannya Seperti apa Itu Itu harus menjadi bagian Yang integral Yang harus dia kerjakan gitu Mas Irwan Tadi headline nya adalah Siap menang Siap kalah Betul Jadi kayaknya gak akan ada Sengketa di MK Keliatannya Ya mudah-mudahan Dan pemilu berjalan fair Sehingga Semuanya begitu selesai 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 Kemudian kerja Gitu ya Nah kalo kita kemudian Pemilu selesai Terus masih ada sengketa Ini itu segala macem Kapan kita bekerjanya Biaya tinggi juga Biaya tinggi Kemudian efek Positif buat masyarakatnya Juga Apa gitu Orang lihatnya Oh ternyata politik itu Berkelahi satu sama lain Buat pendidikan masyarakatnya Gak bagus juga Sehingga Silahkan fair Sehingga ke belakangnya Udah langsung Siapapun terpilih Kerja Rekonsiliasi Kemudian kerja bersama Selesai udah Apa namanya Persaingan satu sama lain Sudah selesai Terus sama-sama kita berpikir Kedepan Apa yang bisa kita kerjakan Untuk melayani masyarakat Secara lebih baik Itu misalnya Kalo dari lembaga survei Kan katanya Lembaga survei ya mas Ini Faslon 3 Sedikit lebih unggul nih Untuk potoran kedua Kalo analisa dari Mas Irva terlebih dahulu Ya terus terang Saya gak berani Untuk mengatakan bahwa Ini akan unggul atau enggak ya Masing-masing lembaga survei Tentu punya metode Dan punya preferensi Ingat ini Balik lagi Ya ingat ya Lembaga survei itu Juga punya preferensi Sehingga kita gak heran Ada denger Lembaga survei Dikontrak oleh paslonal Surat kali secara Tereller Kamiah �особien Siberno Jangan lupa Sampai Itu dia tadi, sudah selesai. Tadi kalau misalnya Mas Irvan sudah mengatakan bahwa sudah saatnya rekonsiliasi, nanti setelah pemungutan suara, nanti tanggal 5 sampai 6 mai ditetapkan siapa pemenangnya, dan Oktober nanti ya Mas ya, akan dilantik. Kira-kira netizen bisa rekonsiliasi juga nggak sih Mas? Nah netizen juga spektrumnya luas, lumayan jauh lah rangenya, sebenarnya yang nyantai ada juga, ada yang hardcore, hardcore ini udah nggak mau denger lagi, pokoknya bisa jadi tadi sampai ada perang badar, seolah-olah kayak hidup mati ini sekarang, tapi ada juga yang ya udahlah kalah menang, yang penting nanti tadi manfaatnya buat masyarakat apa, Jadi sebenarnya di satu sisi juga kalau misalnya kita sering mungkin melakukan ini, udah lebih terbiasa, jadi udah deh mungkin ya kayak gitu deh, entah kecewa atau malah jadi hasilnya lebih baik ya, tapi pengennya tentunya orang tetap, ini kan sebenarnya bagus nggak bagus ya, maksudnya orang tuh sangat invested, sangat terlibat dalam pemilihan pemilu ini bagus sebenarnya. Karena ada negara-negara yang apatis, masyarakatnya nggak peduli sama pemilu, pemilu-pemilu aja gue nggak peduli, nah itu kan juga nggak baik gitu. Cuma memang kalau sampai, yang penting sih mungkin tadi sempet kita ngobrol juga, pemilu kerjaan lancar, tidak ada kekerasan, tidak ada korban di jalanan, itu udah sukses, udah hebat banget sebenarnya. Udah ya, Indonesia tuh bisa boleh berbangga lah, bahwa kita bisa menjalankan proses demokrasi ini tanpa harus ada jatuh korban itu udah ya mbak. Korban fisik ya, korban perasaan, kalau korban perasaan nggak banyak. Korban perasaan nggak harus pemilu. Jadi pada bawa perasaan. Sama kayak sepak bola gitu kan, kalau udah kalah, kalau sedih gitu. Cuma sama berasa. Dan kita akan segera bergabung kembali dengan teman-teman di lapangan, tapi kita harus mengakhirin dulu ya. Untuk sesi kita dengan kedua orang yang sangat luar biasa ini. Luar biasa, karena pagi-pagi udah dateng. Tapi seneng loh, jadinya kita menambah wawasan baik dari media mainstream maupun media sosial. Jadi kita tahu gitu loh, ternyata politik itu udah luas banget sekarang. Luas banget, dan jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya, cuma untuk bapak-bapak pohon di Inbaw, untuk menonton Facebook Arah.com. Website dan teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga nanti pemilu jalan pulang, nanti bisa dapet diskonan. Saya minta cap dong buat mas Enda. Minta-tinta ke TPS terdekat. Baiklah kalau gitu. Ternyata belum katanya. Kita masih terus ngobrol. Kita akan melihat lagi katanya. Kita akan melihat lagi dulu di TPS-TPS. Tadi karena sudah ada tiga. Kurang satu nih. Panis. Oh iya ya. Panis belum kelihatan. Tadi Onda-Ondanya udah nongol. Oh iya ya. Iya di TPS-nya panis ada Onda-Onda. Nah itu bagian dari upaya relaksasi dalam berpolitik. Ya. Tapi tetap kita harus judah dulu. Supaya kita tarik nafas dan minum dulu. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Kami akan mulai hari kita sebagai percayaan. Percayaan untuk melakukan. Untuk mengeringkan kemungkinan. Untuk mengeringkan kemungkinan. Amin memahami untuk telahnya bekerja. Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance Redefining different performance Redefining different performance Seru ngobrol Dengan Mas Enda dan Mas Irfan Selanjutnya kita mau membahas Sesatu hal yang sebenernya Kita pura-pura gak liat Tapi ada Kelihatan Tapi keliatan Berasa Dan itu salah satu yang membuat Semakin panas ini pertarungannya Black campaign Kampanye hitam Apakah kampanye hitam itu? Maka pasukannya pada pake baju hitam juga Atau gak semacam kopi hitam Nah ini bisa komentar sedikit Baik dari media mainstream Maupun media sosial Bagaimana sih melihat Fenomena Black campaign ini? Panas ini Sebenarnya Panas banyak kesini Iya Karena kalo di mainstream Sudah banyak yang nyaring Susah ruang geraknya Iya Harus aja Menjaga kredibilitas juga Betul Rasanya domain gak ada cabut Yaudah lah ya Termasuk break campaign ini kan Apa sesuatu yang Bisa memang negatif Hal-hal negatif tentang Seorang paslon gitu ya Yang Entah dibesar-besarkan Atau diangkat lagi Misalnya kasus-kasus terdahulu Itu Minimal ada Ada Elemen kebenarannya lah Kalo itu ya Tapi ada yang memang Betul-betul fabrikasi aja Ya kan Hoax gitu ya Bisa dibilang Nah ini Kalo diliat Dari Yang saya amati Sebenernya Ada yang memang Sengaja dibuat Memang sengaja dibuat Untuk menyerang Tapi juga Kenapa Kemudian Banyak pertanyaan Dari temen-temen media juga Seolah-olah kayak Kok sekarang jadi banyak hoax ya Sebenernya Bukan banyak hoaxnya Kita harus lihat Dalam konteks Sebil keadaannya ini juga Sebenernya Kenapa jadi banyak hoax Karena memang lagi dalam Konteks politik yang Tadi Ini terjadi peperangan Di dunia media sosial ini Terjadi peperangan Saya akan nyerang Dan butuh amunisi Amunisinya itu ya Informasi ini Ketika saya nyerang Yang sebelasannya udah Nyiapin lagi Ini balesannya ini Ini balesannya ini Dan pas lonannya juga Nggak bagus-bagus amat Ada serangannya lagi Dan saling serang Itu akhirnya yang Membuat kita tadi Kehilangan Akal sehat kadang-kadang Nggak peduli bener Nggak tahu sumbernya Dari mana Pokoknya serang aja dulu Jadi memang Pertarungan ini ya Apa ya Bisa dibilang Beratayuda ini Yang terjadi di media sosial Tadi Perang Bandar sekarang Beratayuda Itu juga lumayan ramai Saya pikir begitu Satu dua Wah ini pasti akan habis-habisan Dosa-dosa Bahkan mungkin fitnah Dan segala macam Akan keluar gitu Tapi ternyata Nggak sebanyak itu gitu Tidak sekeras itu ya Saya malah Khawatirnya Muncul website-website Yang tiba-tiba Ada dokumen Atau ada video Atau ada apa Ternyata yang dokumen Keluar video Dan macam-macam Bukan tentang Paslon yang ini ya Ada kemarin tapi nggak Nggak terlalu Credible lah bisa dibilang gitu Dan orang juga nggak terlalu Mempedulikan Yang sebelumnya ada kasus keluar Video ada domain sendiri Website Tapi tentang Kokoh yang lain gitu kan Ada kaitannya Tapi bukan tentang si Paslon ini Yang ini Surprising ini Nggak terlalu Parah lah gitu Nggak terlalu heboh gitu Sementara itu para jurnalis Bagaimana? Masih mampukah membendung semua Black Campaign itu? Pertama saya ingin Koreksi dulu deh Penggunaan istilah Black Campaign itu Sebenernya juga adalah Black Campaign Karena Itu bisa menyangkut Pada ras tertentu ya Saya lebih Saya lebih seneng pakai istilah Negative Campaign Negative Campaign Atau bisa menyakut saya nih Hari ini nuansanya Black nih Nanti orang jalan-jalan itu Lagi Black Campaign Saya pink campaign Iya pink campaign Blue campaign Jadi lebih bagus pakai istilah Negative Campaign Sehingga tidak Black and White Itu kan politik apartheid Zaman dulu ya Sehingga lebih fair kita Sebagai yang agak-agak Black juga saya Nanti baper lagi ya Baper Memban perasaan Saya doang yang white Jadi pakai istilahnya Lebih bagus pakai Negative Campaign Itu lebih Apa namanya Netral Nah Bagaimana media Masa Membendung Apa namanya Negative Campaign tadi Ya terus terang juga Nggak akan bisa Efektif gitu Karena di sebelah Sama ada Social media yang Penetrasinya jauh lebih Dalam gitu Lebih masuk ke ruang individu Masing-masing gitu Sehingga yang paling Paling efektif untuk Membendung Negative Campaign Ya mau nggak mau Adalah pendidikan politik Ya itu yang harus dijalankan Walaupun Negative Campaign itu Nggak bisa dihilangkan Dalam semua Pemilu di semua negara Dalam semua Peperangan Di semua negara Negative Campaign itu ada Ya pada perang Era dunia kedua Kita kenal ada Nazi Hitler Dia punya Menteri khusus Menteri Propaganda Waduh Ya kalau mungkin sekarang Menteri Propaganda Kalau sekarang mungkin kita sebut Menteri Urusan Hoax Jadi tugasnya adalah Memproduksi Informasi-informasi negatif Tentang lawan Gitu Tujuannya itu Itu tidak bisa dihindarkan Tapi yang penting kan Bagaimana masyarakat kita Dewasa dalam berpolitik Sehingga ketika menerima Informasi negatif Tentang paslon tertentu Dia tidak akan serta-merta Percaya secara emosional Oke saya ubah sikap politiknya Karena dia negatif Nah tapi dia akan cernak gitu loh Ini kira-kira informasi negatif ini Apa tujuannya Motifnya apa gitu loh Kritis lah ya Kritis Sehingga pada saat dia bersikap Itu tidak benar-benar langsung spontan Bersikap seperti itu Sehingga paling efektif Apa sih untuk menangkal negatif kempen Pendewasaan sikap berpolitik Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semuanya Pemerintah Arah.com sebagai media bertanggung jawab Untuk mendewasakan itu Mas Enda Apa namanya Apa namanya Komunitas netizen Tanggung jawab Kami punya tanggung jawab Sehingga Kalau kita semuanya mengeroyok Program ini Pendewasaan berpolitik Rasanya negatif kempen juga Walaupun tetap berjalan Tapi masyarakat akan lebih dewasa Dalam menyikapinya Itu harapan semua orang ya Kayak Ustadz ya Baik Ustadz sudah perbincangan kita Dengan Mas Enda dan Mas Irvan Terima kasih banyak Sudah hadir Sama-sama Terima kasih banyak Dan kita masih akan lanjut lagi Pemirsa tetapi kita harus Sudah berpisah dengan Mas Enda dan Mas Irvan Kita akan kembali Setelah yang satu ini Bersama saya dan kita Terima kasih banyak 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 Terima kasih telah menonton! The challenge to perform, to push the impossible, improving stamina, and daring to be different, staying cool under pressure. While going the extra distance, ready for the next level. Federal Mobile Lubricants, redefining different performance. We start our day as a challenge. The challenge to perform, to push the impossible, improving stamina. And daring to be different. Staying cool under pressure. While going the extra distance. Ready for the next level. Federal Mobile Lubricants, redefining different performance. We start our day as a challenge. The challenge to perform, to push the impossible, improving stamina. And daring to be different. Staying cool under pressure. While going the extra distance. Ready for the next level. Federal Mobile Lubricants, redefining different performance. Federal Mobile Lubricants, redefining different performance. We start our day as a challenge. The challenge to perform, to push the impossible, improving stamina. And daring to be different, and daring to be different. Staying cool under pressure. While going the extra distance. And the extra distance. Ready for the next level. Ready for the next level. Federal Mobile Lubricants, redefining different performance. We start our day as a challenge. The challenge to perform. To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance Pemimpin media sosial Untuk mengetahui media sosial dan mainstream Sekarang kita pengen tahu media kita sendiri seperti apa sih Arah.com Saya mau jemput dulu Salah seorang redaktur dari Arah.com Pakirin Nah ini dia, beliau sudah ada disini Tampan banget nih Ikut saya Cian Ini dia Pakirin Selamat pagi Pakirin Selamat pagi Barengkali boleh ikut kesana kita ngobrol-ngobrol Biar ada cahayanya jadi Oh boleh 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 Disini ada cahayanya jadi lebih ganteng nanti Saya sedangkan khusus kursi untuk Pakirin Karena kita akan berbincang sangat spesial Betul Silahkan loh Pakirin Silahkan silahkan Nah Oke Oke Ada Ini kalau bisa dilihat Bolehlah untuknya kita balik Biar ketahuan nih Sebetulnya sedang apa aja yang dikerjakan Oke Oleh teman-teman dari redaksi Arah.com sendiri Pakirin Kalau kita lihat nih ada di index Arah.com nih kita udah kasih Ke pemirsa soal Pencoblosan Anis Ahok Sama Ada yang terbaru sih Dari TPSnya Habib Rizik siap ya Oh Habib Rizik Terlihatan ya Ini biar viewers juga bisa menyaksikan Walaupun gak terlalu kelihatan ya Oke Ada apa di TPSnya Habib Rizik? Eh Jadi TPSnya Habib Rizik sempat dipindahkan Karena Apa terlalu dekat dengan Salah satu pasangan calon Enggak apa namanya Markah SPI Akhirnya Dipindah Dan Tadi dikawal sama Laskar FI juga ketika dia nyoblos Berpizik Dipindahnya itu Pas tadi pagi atau malam sebelumnya Ini ya pindah Iya tadi Pindah TPS Jadi jaraknya 100 meteran lah Dari Markah SPI Jadi kalau misalnya kita lihat lagi Di Arah.com sendiri Atau bisa lihat di Google ya Itu Kita sedang masuk di trend loh Oh iya Wow Jadi Pak Kirin Selain yang Kita bicarakan Kini Ada apalagi kah yang Sedang Hebo Atau situasi yang sangat hangat tadi Soal Ini loh Tadi Siapa? Ahok loh Ahok tuh Pernyadar gak hari ini tuh Dia tuh Nyoblos tuh Pake baju putih ya Iya Kenapa? Itu keluarganya semua Iya Mirip sama Sandi Kenapa tuh kira-kira Di bawah Ini ada beritanya nih saya lihat Tanpa baju kotak-kotak Apa ini petanda bagi Ahok? Hmm Hmm Ada kasih telatanya sama redaktur Baru tadi kita omongin tentang cheekbait ya Kenapa tuh? Ada apa? Eh biru loh ini pak Bukan putih Iya maksudnya polos lah Oke Mungkin karena memang sudah mau menghademkan suasana Pilkara yang panas ini Sesuai dengan bawahnya tadi ya Betul Jangan takut Betul banget Apalagi pak Kiri Apakah ada merchant diskon yang menghubungi kita Untuk Tadi sudah beberapa Eh Kalau ini teman-teman reporter arah sendiri Di lapangan Persebarannya bagaimana ini? Akan mengejar kemana lagi kira-kira? Ya mungkin setelah ini kan Setelah dicoblos-coblosan itu kan Dari pasangan-pasangan itu langsung lari ke Posko Nanti kan biasanya pada lihat Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita lihat Begitu Pasangan-pasangan ini selesai coblos Dia akan lari ke Posko Atau sebelumnya Biasanya keliling-keliling dulu gitu kan Oke Baru situ kan Hore-hore di Posko Sambil mantau apa namanya? Hore-hore Mantau Pergerakan Perhitungan cepat ya Dan mereka juga biasanya punya Di setiap TPS Nyimpen orang ya Kalau nggak salah ya Atau mengawasi ini ya Penghitungan suara Penghitungan sampai akhirnya sih dicatat ya Iya Biasanya mulai jam berapa sih? Jam Kalau info dari KPU sih Setelah jam 1 Jam 1 selesai Nanti akan ditutup Dan langsung di Hitung Itu dia Itu dia Berarti masuk jam 1 Mulai deg-degan nih warga Jakarta Kira-kira yang mana Yang mana Mungkin yang deg-degan bukan warga Jakarta Tapi kedua masuk Baiklah kalau gitu Terima kasih banyak Pak Kirin Informasinya Sudah sharing tentang redaksi Suasana redaksi di Aradutong Selamat kembali Jajari reporter-reporter ya Beritanya masuk Masuk-masuk Ada lagi Dari macam-macam tempat Baik Sampai jumpa Pak Kirin Oke dan tentunya kita juga masih Menunggu Sebetulnya Pak Anies ya Apakah Pak Anies Pak Anies belum nyoblos ini Ayo Pak Anies Warga Jakarta aja Udah dari jam 7 udah rame nih Ya kan Bener banget Nah Itu dia Kita bisa lihat bersama di layar Sudah pada menunggu Menanti-nanti Ini kira-kira Pak Anies Paling tewat nih Tadi kan semua udah ya Tinggal Pak Anies Mas Anies Oh Mas Buat Kamu sih Mas Buat aku Pak ya Beda umur ya Pak Anies ini Nyoblos Di Lebak Bulus ya Betul di Lebak Bulus Di TPS 28 Haji Nasin Lebak Bulus Jakarta Selatan Kebanyakan Jakarta Selatan ya Tadi ada Pak Sandi di Kebayoran Baru Ajaran di Kuningan Ya Jakarta Selatan Yang ini di Lebak Bulus Ini suasana yang memang Sedang current situation Atau suasana sekarang Yang ada di TPS Di tempat Mas Anies Untuk melakukan pencablosan Sudah ramai Betul Dan para pemilih juga Masih banyak yang lalu-lalang juga Mulai menggunakan hak pilihnya Segala macem Yang kita masih menunggu juga ya Pak Anies Semoga segera memberikan suaranya Dan tentunya Well Nanti setelah kita Itu akan disambung oleh Teman-teman yang lebih seru lagi Wuuu Siapa itu kira-kira Dan tentunya akan sudah ada Mbak Wiwi Gitu ya Satu-satunya pengakulitik Dari LIPI Kemudian akan dipandu oleh Tina Marisa Wow Yang kemarin sempat ini ya Mbak Tina juga sempat memadu Debat putaran kedua waktu itu Pertama Pertama Irakhusno Kedua Mbak Tina Yang ketiga kan Nafi Tonde Nova Bener banget Oke deh kalau begitu Baik sambil menunggu Nanti kiriman gambar Atau laporan langsung Untuk TPS Dari Anies Baswedan Anies Baswedan Saya Diki Sanjaya Dan Vela Anda pita undur diri dulu Nanti kita akan ketemu lagi Di dialog yang lain ya Yes Tetap di arah.com Dan tetap Harus mencoblos ya Oke Sekali lagi terima kasih viewers arah.com Kami berdua pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lyubricans Redefining different performance organisations Federal Mobile Lubricants